Thank you buat S-Commerce yang sudah meng-invite saya, senang saya hari ini bisa hadir bersama dengan kalian, bisa berbagi dan berharap kita memiliki siang yang cukup produktif untuk kita bisa melihat ekosistem dan peluang dari Facebook itu sendiri ya. Sebentar, saya akan mulai presentasi saya. Oke, sedikit perkenalan singkat lagi, tadi mungkin sudah dikenalkan, jadi nama saya Victor. Saat ini saya running dua inisiatif bisnis yaitu Doxa sebagai creative and digital agency dan satu lagi stand-up digital. Dimana kalau Doxa kita sudah kerjasama dengan Google Partner, Facebook, Line, TikTok. Sementara kalau di stand-up digital kita kerjasama dengan Samra, salah satu aplikasi all-in-one digital dashboard untuk kita tuh kayak bisa lihat kompetitor tuh iklannya seperti apa, kata kunci apa yang dipakai dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya akan share berdasarkan sertifikasi saya sebagai Facebook Lead Trainer. Jadi, kalian juga bisa dapet nanti sertifikasinya mau seperti apa dan lain sebagainya saya akan share di sini karena goal saya sebenarnya di siang ini ada empat. Saya mau share tentang yang namanya Facebook Blueprint. Kenapa Facebook Blueprint? Kemudian saya mau cerita tentang lima pilar dari Facebook Ads Campaign yang sukses. Jadi, tentang lima pilar nih. Sebenarnya kita kalau bicara Facebook Ads tuh kita kira lima itu apa aja. Dan ini nggak cuma sekedar teori pengalaman saya, tapi ini kita bicara Facebook Blueprint. Yaitu nanti adalah panduan resmi dari Facebooknya itu sendiri. Dan yang ketiga adalah saya akan share sedikit satu framework membuat blueprint, membuat kampanye digital. Dan yang terakhir adalah resource. Karena saya tahu, waktu kita terbatas kurang dari satu jam, kayaknya kalau tiba-tiba satu jam saya mau bikin kalian ahli Facebook Ads kayaknya agak terlalu tinggi ekspektasinya. Jadi, saya berharap ya sore hari ini, siang hari ini kita bicara, tapi kalian dapet mindset, dapet secara jelas konsep dari ekosistem Facebook seperti apa dan peluangnya seperti apa. Sehingga kita benar-benar tuh bisa seperti judul kita. Bisa grow business, bisa scale out dan lain sebagainya. Oke, selama saya presentasi silahkan jika ada kolom pertanyaan, tulis di kolom Q&A. Semoga kita ada waktu nanti untuk tanya jawab. Oke, saya mulai dulu dari yang pertama ini. Apa itu Facebook Blueprint dan kenapa semua pemasar harus belajar Facebook Blueprint? Jadi, kalau saya bicara Facebook Blueprint, jadi Facebook Blueprint itu ada situsnya. Kalian bisa masuk ke facebookblueprint.com. Di dalamnya itu adalah pelatihan pemasaran dengan menggunakan Facebook. Mulai dari membuat Facebook Page, Facebook Shop, Instagram, dan lain sebagainya. Hingga iklan. Tapi hari ini saya spesifik akan membahas bagian Facebook Ads-nya saja. Nah, layaknya sebuah bisnis ya, tentunya kita harus punya standar. Nah, kadang-kadang kalau kita bicara belajar Facebook Ads, oh saya belajar dari si A, si B, si C, si D gitu ya. Dengan standar yang berbeda-beda dan dengan, kalau saya bisa cerita, dengan pengalaman yang berbeda-beda dan market yang berbeda-beda. Nah, kadang-kadang tantangan kita adalah, cocok nggak dengan bisnis kita? Cocok nggak dengan karakter market kita? Sama seperti kita bermain saham, mungkin ada teman-teman mahasiswa nih di sini, tadi saya sempat chat sebelum acara. Kalian belajar saham gitu ya. Sebenarnya teknik main sahamnya gampang, tinggal buy aja, tinggal buy aja, tinggal buy gitu ya. Tapi untuk bisa buy itu kan tekniknya banyak. Ada yang suka pakai garis, digambar-gambar, ada yang belajar laporan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita belajar asal-asalan ya, tentunya kalau kita belajar saham tau tuh belakangan ini banyak yang minus. Karena ternyata banyak saham-saham yang digoreng lah istilahnya, secara tanda kutip lah ya. Nah, begitu juga dengan periklanan di Facebook, ada begitu banyak kelas Facebook, ada begitu banyak kursus-kursus tentang Facebook, tapi jarang yang mengangkat sebenarnya dari Facebooknya sendiri itu seperti apa sih? Jadi, ini adalah fundamental dasar untuk kita berpikir ber-Facebook Ads dengan gaya Facebook. Jadi, ini adalah Facebook Blueprint. Jadi, saya mengambil materi ini dengan Facebook Blueprint agar kalian punya dasar yang sama dulu. Jadi, kalau kita bicara ini adalah training saham, kalian belajar benar-benar dasarnya dulu. Kenapa orang temen saham? Nah, ini Facebook Ads kita belajar dulu. Sebenarnya dari pemikiran Facebooknya itu seperti apa tentang Facebook Ads itu sendiri? Baru setelah kita ngerti dasar yang sama, pada saat kita praktek di market kita, tiba-tiba ada adjustment sana-sini, tiba-tiba kita punya teknik yang ngerasanya, kayaknya bagusan seperti ini, silahkan. Tapi, paling tidak kita punya pandangan yang sama, sesuai dengan penciptanya. Sama kayak kita manusia ya, kita kan harus tanya pencipta kita, kita itu dibuat untuk apa. Nah, sama, kalau kita mau belajar Facebook Ads, ada baiknya kita belajar dari Facebooknya dulu. Nah, makanya saya merasa ini materi yang penting buat teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa, yang baru mulai ingin mengerti belajar tentang Facebook Ads, yuk kita belajar dari Facebooknya langsung dulu. Apakah Facebook Blueprint pasti yang terbaik? Tidak juga. Karena nanti begitu kalian, seperti bisnis saya, saya kan agency, saya taking banyak klien, kita bisa tahu tuh nanti ternyata teknik untuk perusahaan A tidak sama dengan teknik untuk perusahaan B, tidak sama dengan teknik perusahaan C. Nah, itu ada banyak sekali variasinya. Tapi selama kita punya dasar yang sama, saat kita ngobrol satu sama lain, intinya sama ya. Karena kalau kita belajar langsung dari, misalnya, teman-teman ikut e-commerce, terus ingin belajar jadi dropshipper misalnya. Belajar langsung dari orang dropshipper, gitu ya. Eh, salah. Maksudnya kalian belajar ikut Facebook Ads, tapi pengajarnya adalah pengajar yang main, misalnya mainnya lebih ke agency gitu loh. Ya, tentunya kan gayanya dia sama gayanya dropshipper beda cara mainnya, gitu ya. Nah, jadi itu ya goalnya Facebook Blueprint yang kita mau share hari ini. Dan juga, ya, kalau kalian nanti serius di industri ini, ya, di periklanan ini, kalian bisa ambil sertifikasi. Ya, jadi ada beberapa sertifikat, ya, kayak di layar ada Digital Marketing Associate, ya, nanti ada Facebook Media Buying, Facebook Media Planning, gitu ya. Ada banyak sertifikat yang kalian bisa ambil, untuk kalian di industri itu bisa tahu, kalian ini punya skillset yang standarnya standar Facebook, ya. Dan sertifikasi dari Facebook ini bisa langsung connect ke link-in kalian. Jadi, kalau kalian yang serius, ya, di industri ini, dan kalian pengen benar-benar berkarir, gitu ya, membuat personal branding, ya. Saya sangat sarankan kalian ambil Facebook Blueprint ini, ambil sertifikasinya, ya, taruh di link-in, karena saya percaya ini industri yang lagi on demand, ya. Jadi, kalau kita bicara job opportunity on demand bukan cuma sekedar programmer, ya, karena programmer memang lagi on demand banget, banyak startup tuh butuh programmer. Tapi dalam hal standar pemasar tersertifikat, nah, itu juga belum banyak, ya. So, ini peluang buat kalian, teman-teman mahasiswa, ya. Tapi kalau buat teman-teman yang sekarang udah jadi pengusaha, gitu ya, udah business owner, ya, sertifikat mungkin tidak perlu tahu, tapi paling-paling blueprint kalian tetap perlu tahu kenapa. Karena kalian agar bisa mengerti jalan atau ekosistem dari Facebook itu seperti apa. So, itu pemukaan dari saya, ya. So, kita bicara the Facebook way, ya. Jadi, kalau kita bicara ala Facebook, ya, Facebook percaya tiga hal ini, ya. Yang pertama, Facebook percaya dengan yang namanya machine learning, ya. Kalau kita bicara machine learning, berarti kita bicara data dan algoritma, ya. Jadi, kita harus percaya nih kalau Facebook itu punya algoritma yang melakukan optimasi untuk penggunanya. Nah, kadang-kadang ada pemasar yang tidak percaya algoritma Facebook. Mereka lebih suka semua kontrol manual, bid-nya kontrol manual, ya. Saat kita iklankan ada bid-nya tuh, kayak kita mau bayar berapa itu kita manual, semua manual. Boleh-boleh aja, sistemnya ada. Tapi kalau kita bicara the blueprint, kita bicara tentang machine learning, kita harus believe bahwa ada algoritma yang mengelola semuanya, mengelola signal untuk memberikan kita hasil yang baik. Itu yang pertama. Kedua adalah business impact, ya. Pengukuran di Facebook selalu, ya, kita disarankan untuk mengukur dari sisi bisnis. Bukan cuma dari sisi dashboard. Jadi, misalnya banyak pengiklan, goal-nya adalah dapat klik murah, ya. Nah, klik murah itu tidak pernah jadi tujuan pada saat kita belajar Facebook blueprint, ya. Karena klik murah, klik mahal, ya. Berapa banyak orang yang melihat iklan kita, dan lain sebagainya, itu cuma matriks yang sifatnya dasar, ya. Bukan matriks bisnis. Dan kita diajar selalu untuk lihat, ayo, matriks bisnisnya apa. Contoh, penjualan adalah matriks bisnis, ya. Return of ad spend, atau sebutnya ROAS, itu adalah matriks bisnis. Number of leads, ya, jumlah leads, jumlah orang yang sign up, misalnya, itu adalah matriks bisnis. Itu yang perlu dioptimasi, ya. Itu yang perlu dimonitor, ya. Bukan lagi kita bicara tentang klik murah, dan lain sebagainya. Oke. Dan yang ketiga, kita bicara tentang continuous improvement. Tidak ada tuh kalau kita bicara Facebook blueprint yang namanya set and forget. Pasti ada yang namanya adjustment. Pasti ada yang namanya testing, ya. So, ini adalah tiga prinsip utama. Nah, sekarang saya akan bahas topik saya pertama adalah story. Yang kedua adalah tentang pilar, ya. Tadi saya sempat share, ada lima pilar, ya, di dalam Facebook ads. Oke, kita akan mulai yang pilar pertama, yaitu objective, placement, dan buying time. Oke. Tadi sebelum acara, saya sempat cerita, ya, sempat chat, ya, dengan salah satu peserta, ya, kalian bisa lihat di historinya, bahwa kalau main Facebook ads, saya nggak boleh ke sales dulu, ya. Saya harus awareness dulu, nah itu benar-benar, ya. Karena apa yang Facebook percaya tentang pelanggan itu punya journey, ya. Kalau beberapa orang sebutannya funnel, ada funnel-nya, ya. Begitu juga di Facebook, ada namanya objective untuk awareness, ada objective buat consideration, ada objective buat conversion. Ini menandakan staging, ya, atau perjalanan customer kita. Awareness, bicara tentang orang yang belum tahu kita. Ya, consideration orang yang sudah mulai interaksi sama kita. Sebenarnya conversion adalah orang yang ingin bertransaksi atau ingin melakukan apapun yang kita anggap penting buat bisnis kita. Ya, misalnya download brosur, ya, chat ke WhatsApp, dan lain sebagainya. Ya, jadi di setiap staging daripada customer ini, kita mesti punya message yang beda-beda, ya. Dan, ya, tadi saya cerita, ya, konsep kedua dari Facebook adalah business impact, ya. Nah, ini yang menarik, nih. Ini mungkin diumum tidak banyak yang tahu. Ya, bahwa according to Facebook, menurut Facebook, ya, tidak semua kampanye itu sama dan tidak semua objective itu memiliki dampak bisnis. Nah, ini kenapa? Contoh, ya. Yang di merah-merah itu sebenarnya kalau kita belajar Facebook blueprint, tidak disarankan. Misalnya kita mengkampanyekan page like di Facebook kita, ya. Ya, kenapa? Karena dari studi Facebook sendiri sudah ada studinya tuh bahwa, ya, jumlah orang yang like Facebook kita atau jadi follower Instagram kita tidak sejalan, tidak terkorelasi dengan jumlah pembelian. Artinya, orang yang beli tidak like, orang yang like tidak beli, gitu. Jadi, korelasinya sedikit. Nah, yang di merah-merah ini, ya, ini adalah optimasi yang tidak disarankan oleh Facebook, ya. Tapi ada. Kenapa ada? Pasti kadang-kadang bingung kalau kalau nggak disarankan, kenapa ada, gitu, ya. Ya, ini sebenarnya karena demand dari market. Ya, karena Facebook dulu muncul sebagai social platform, dan hari ini kalau kita lihat update-update Facebook sudah mulai evolve dari sebuah social platform menjadi sebuah social commerce. Kalian akan lihat nanti Facebook shop, kalian akan lihat nanti bikin toko online, udah nggak perlu website, tapi Facebook akan bikin yang namanya internal katalog. Kalian bisa pakai di sana. Ya, jadi evolving bisnisnya. Dan Facebook sudah mulai mengeluarkan beberapa hasil riset bahwa yang merah-merah ini ternyata tidak punya dampak bisnis. So, kalau kalian yang sudah pernah Facebook ads, ya, ini bisa jadi insight buat kalian, karena mungkin di publik tidak banyak orang yang tahu tentang informasi ini, gitu ya. Oke, jadi kita sudah lihat pilihan pertama tentang campaign buying type, ya. Dan sekarang kita lihat, ya, kalau kita bicara kampanye, ya, ada dua tipe kampanye, ya, yang kita mesti ada. Yaitu, ya, kita harus punya kampanye tentang prospecting, dan kita harus punya kampanye tentang retargeting. Ini adalah dua tipe kampanye. At minimum, ya, kalau kalian mau belajar beriklan sesuai dengan ala Facebook, ya, paling minimum kalian harus punya dua tipe kampanye. Kampanye pertama adalah kampanye untuk komunikasi massal, ya, yang sifatnya mungkin nggak jualan, yang sifatnya mungkin, contoh ya, misalnya kalian membuka kursus merangkai bunga Korea, gitu ya, ala Korea. Ya, ya, kalau kita di prospecting, jangan kalian langsung jual kursusnya, ya. Tapi kita mungkin akan membuat sebuah iklan kampanye tentang lima desain buke Korea yang lagi trend di 2021, misalnya. Ya, nah, jadi message di prospecting dan message di retargeting itu harus berbeda. So, pada saat secara minimum, ya, kalian harus punya dua kampanye. Ya, moga-moga kalian dapat idenya, ya. Kita tidak akan belajar settingnya, nih, karena kalau belajar teknis akan habis waktunya. Tapi saya secara cepat ingin memberikan kita semua gambaran, ya, bahwa kampanye di Facebook itu menurut Facebook harusnya sebaiknya seperti ini, ya. Jadi kita harus punya dua kampanye minimum. Prospecting untuk mass communication, untuk cari orang sebanyak-banyaknya. Retargeting hanya untuk iklan untuk orang-orang yang tertarik sama bisnis kita. Ya, jadi itu sudah sifatnya nurturing. Ya, dan tips saya adalah selalu miliki nama kampanye yang punya pola. Ya, kita di tempat kita, di agensi, kita selalu punya polanya, tuh. Misalnya kampanye namanya sales underscore prospecting underscore Jakarta underscore usia, misalnya, seperti itu. Ini tips aja, ya. Tapi pada dasarnya kalau kita bicara konsep, kampanye Facebook kalian minimum harus punya dua. Satu buat massal, buat kejara yang banyak, satu buat iklan ke orang-orang yang sudah tertarik. Ya, bicara lagi tentang customer journey. Nah, campaign udah, sekarang kita bicara tentang placement-nya gimana. Nah, ini kadang-kadang jadi kontroversi. Ya, kontroversi seperti apa? Contoh, ada orang ke kita bicara tentang, Pak, saya maunya iklannya di Facebook aja. Ya, atau market saya tuh beauty, kecantikan. Saya tuh inginnya di Instagram aja. Saya nggak butuh di Facebook, karena market saya bukan Facebook gitu. Ya, mau tahu jawaban Facebook? Ya, jawaban Facebook adalah selalu gunakan automatic placement. Ya, selalu pakai seluruh aset di Facebook. Kenapa? Karena ada alesannya. Alesannya adalah, balik lagi ke prinsip pertama Facebook adalah machine learning. Oke, kita akan tonton sedikit video, biar kalian ada gambaran kenapa sih Facebook menyarankan, ya, walaupun kalian merasa, ya, merasa market kalian di Instagram, kalian tuh tetap harus promo ke orang-orang Facebook juga. Gitu juga sebaliknya ya, kalau kalian merasa market gue di Facebook, kalian harus, sebenarnya harus melakukan placement di Instagram juga. Nah, ini alesannya. Kita akan nonton videonya ya. Now, you can share your ad beyond Facebook with automatic placements. With automatic placements, your ad is shown across the Facebook family of apps and services, and we optimize performance in real time so that your ad has the opportunity to appear in more places at the same cost to you. For example, with a $10 budget and advertising only on Facebook, you get 4 results. When you select automatic placements, there are more places to show your ad. Now, a $10 budget gets 7 results. Oke, saya pause sedikit ya. Saya mau cerita di ini. Ini menarik nih. Jadi, di sini Facebook bilang, ya, misalnya kalian budgetnya cuma punya 10 dolar. Ya, bayangkan kalau kalian cuma di Facebook saja. Ya, pada saat, pada satu waktu, audiens yang bisa diiklankan itu ada 4. Tapi yang audiens keempatnya itu udah mulai mahal, 5 dolar. Jadi, itu ada 1-1.35 kan. Jadi, kalau 10 dolar, kalian cuma bisa beriklan ke 4 orang akhirnya. Yang pertama bayarnya 1 dolar, 1 dolar. Biaya iklannya 1 dolar, 1 dolar. Yang ketiga keempat itu kalian bayar 3 dan 5 dolar. Itu yang di atas sini. Ya, 1-1.35. Kalau Facebook saja. Tapi bayangkan kalau kalian beriklan secara otomatik, kalian ke Instagram dan ke Messenger dan ke yang lainnya. Ya, pada saat mesinnya belajar, pada saat satu waktu kita bicara sekarang, ada orang-orang yang bisa kita ilangkan dengan biaya yang lebih murah, budgetnya akan ke sana. Nah, itu kira-kira sebabnya kenapa ada medical placement. Semoga menjawab ya. Jadi, pada saat nanti kalian beriklan di Facebook, pasti akan ada pertanyaan. Mendingan iklannya di Facebooknya atau di Instagramnya. Saran Facebook, pakai semua. Kenapa? Sudah dijelaskan bahwa pada saat yang bersamaan, Facebook bisa cari audiens-audiens yang murah buat kalian, sehingga kalian dengan dana yang sama bisa nge-reach lebih banyak orang. So, itu sudah ala Facebook ya. Ini adalah statement dari Facebook Blueprint. Sekarang kita lanjut. Untuk ini saya akan skip ya. Karena untuk dua yang kanan, reach and frequency dan target rating point jarang dipakai. Kalau kita berikan Facebook, pastikan menggunakan auksionnya. Karena auksion itu yang standar yang semua orang pakai. Realt and frequency ini advance. Kalau kalian tertarik, nanti mungkin kita bisa ngobrol setelah acara ini. Karena ini adalah dua tipe pembelian iklan yang agak sedikit berbeda dari yang banyak orang tahu. So, kita pakai auksion. Artinya kita pakai bid system. Jadi, itu adalah pilar pertama ya. Tentang placement, buying type, dan tipe kampanyenya. Nah, sekarang kita bicara pilar kedua. Pilar kedua dari Facebook adalah right audience. Nah, kalau kita bicara right audience, Facebook itu punya tiga macam audience. Yaitu ya sebutannya core audience, custom audience, dan look like audience. Nah, bedanya apa? Jadi, core audience itu adalah database yang dimiliki oleh Facebook. Jadi, kalau kita nanti berikan di Facebook, ada two platformnya. Kita bisa mengejar orang yang suka dengan coklat. Kita bisa berikan ke orang yang suka dengan parenting misalnya. Itu adalah core audience. Jadi, berikan sesuai database yang dimiliki oleh Facebook. Yang kedua, kita bisa berikan ke orang-orang yang kita sebutnya custom audience. Orang-orang yang sudah pernah interaksi dengan website kita. Orang-orang yang pernah interaksi dengan Facebook page kita, dan lain sebagainya. Itu disebutnya custom audience. Dan yang terakhir adalah look like audience. Look like audience adalah orang-orang yang mirip dengan custom audience. Jadi, misalnya kita punya daftar orang-orang yang sudah purchase. Kita bisa iklankan ke orang-orang yang mirip dengan orang yang pernah purchase. Atau kita bilang kita mau iklankan ke orang-orang yang pernah add to cart di situs kita. Jadi, di sini kalian ingat kita punya tiga macam audience. Core audience, custom, dan look like audience. Nah, kalau kita bicara mana yang lebih berkualitas buat bisnis kita, pilihannya bukan nomor satu. Nah, ini yang banyak orang salah. Karena core audience-nya Facebook itu data yang sifatnya broad. Kita belum tahu orang ini minat sama kita atau tidak. Yang paling berkualitas adalah tipe nomor dua, yaitu custom audience. Karena custom audience adalah tipe audience yang sudah berinteraksi dengan aset kita sebelumnya. Nah, jadi ini gambaran ya. Jadi, pilar kedua ini bicara tentang audience. Nah, kalau kita bicara audience, punya rule of terms. Rule of terms-nya apa? Saya kasih tiga rule of terms ya. Yang pertama adalah audience overlap. Ini hati-hati. Contoh, kalian produknya adalah produk diet gitu misalnya ya. Nah, tentunya kalian akan nge-trigger orang-orang yang interest-nya dengan diet. Terus satu sisi kalian juga berpikir, oke selain diet, saya juga suka dengan orang-orang yang suka makan coklat. Jadi kayak kontradiksi, saya mau ngiklan ke orang yang suka coklat, tapi satu sisi orangnya diet juga gitu ya. Nah, kadang-kadang beberapa pengiklan itu membuat dua kampanye terpisah. Nah, dari Facebook sarankan itu tidak baik. Mengapa? Karena kalau kampanyenya ada audience overlap, artinya Facebook berusaha mengkampanyekan ke orang A dan orang B, sementara ini orangnya kadang-kadang sama gitu ya. Iklannya akan jadi tidak maksimal. Karena akan masuk ke dua auksion yang berbeda gitu. Nah, akan lebih baik disarankan, dua audience ini dijadikan satu. Kembali lagi, konsep dari mesin learning adalah data. Jadi datanya selalu kalau datanya banyak, mesinnya jadi pinter. Nah, itu mindset yang kita harus punya pada saat kita beriklan dengan cara Facebook ya. Dengan cara Facebook blueprint. Jadi, hindari audience overlap. Kedua, ada menunya yang namanya target expansion. Jadi, kalian bisa membuat si mesin learningnya memiliki audience yang lebih besar. Jadi, kalau kita sudah targetin, misalnya saya kayak tadi ya, kita sudah targetin orang yang suka dengan diet, orang yang suka dengan coklat gitu ya. Tapi kita nanti di bawahnya, itu selalu ada target expansion. Ini agak teknis ya, tapi kalian usahakan selalu centang target expansion-nya. Goalnya sama lagi. Biarkan mesin learningnya itu belajar. Biar dia bisa belajar. Karena semakin kita ketat-ketatin audiensnya, semakin dikit audiensnya kayak tadi. Audiensnya jadi semakin mahal. Biaya iklan kalian akan jadi mahal. Dan yang ketiga adalah selalu gunakan inclusion dan exclusion. Artinya audiens itu harus dikombinasi. Saya kasih contoh ya. Ini contoh iklan di Facebook ya, struktur iklan ini contoh aja. Jadi, iklan itu kita bagi jadi beberapa audiens ya. Kita baca dari bawah nih. Audiens pertama adalah look alike dari orang-orang. Jadi, kita bilang nih, saya mau beriklan. Karena ini prospecting, prospecting campaign ya. Saya mau beriklan ke orang-orang yang similar atau look alike dengan orang-orang yang sudah purchase, sudah jadi customer. Nah, itu ad set nomor empat. Jadi, istilahnya itu ada grup iklan sendiri. Saya iklan ke orang-orang yang look alike atau similar audience. Orang-orang yang serupa dengan orang-orang yang pernah belanja. Kemudian, ada ad set lagi kita bikin. Nah, kita mau iklan ke orang-orang yang pernah kontak ke kita. Itu ad set nomor tiga. Dari CRM data ya. Jadi, dari tim sales segala macam. Nah, kita butuh exclude. Ad set empat, kalau kita look alike orang-orang yang pernah purchase, kita mesti exclude orang yang purchase. Nah, ad set tiga berarti kita beriklan ke orang-orang yang kita punya data offline. Data orang chat dan lain sebagainya. Tapi, kita exclude orang yang purchase dan exclude orang-orang yang di audience di level ad set empat tadi. Jadi, ini ada gambarannya. Jadi, gambarannya adalah agar ad set satu, dua, tiga, empat ini tidak saling overlap. Caranya begitu. Jadi, begitu dia sudah masuk ad set level empat, di ad set level tiga dikurangin, di exclude. Begitu juga ad set nomor dua. Kita look alike dari pengunjung website, tapi kita exclude juga orang yang di ad set tiga dan orang yang di ad set empat. Ini strategi beriklannya. Jadi, kita mengulangi overlap dengan cara seperti itu. Sehingga orangnya ini bisa berbeda-beda. Sehingga di ad set satu yang kita pakai core audience, yang kita pakai database dari Facebook, itu begitu kita iklan ke mereka, kita bilang sama Facebook, eh Facebook saya mau iklan ke orang yang suka dengan diet, suka dengan coklat. Tapi, jangan beriklan ke orang yang sudah pernah purchase, jangan beriklan ke orang yang sudah pernah kontak kita lewat WA, jangan beriklan ke orang yang pernah kunjung ke website kita, look alike-nya. Ini adalah strategi ya, jadi strateginya adalah kurangi audience overlap dengan cara include dan exclude. Include, exclude, 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 exclude. Kalian harus main di sini ya. Oke, ini teknis ya, tapi semoga kalian dapat gambarannya bahwa audience itu sebisa mungkin tidak overlap. Kalau memang overlapnya terlalu banyak, mending digabung jadi satu. Ini contoh kedua ya, hampir sama ya, saya lanjut aja nih kalau retargeting. Jadi retargeting, orang yang sudah check out, diiklankan lagi tapi kurangi orang yang purchase. Orang yang sudah lihat video kita, dikurangi orang yang purchase dan dikurangi orang yang sudah check out. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi, harus ada plus minus, plus minus. Kita pakai iklan ini, dikurangi ini, iklan ini, dikurangi ini. Oke, saya lanjut. Pilar ketiga tentang optimasi dan bid strategi. Nah, ini saya agak cepat ya. Jadi, kalau kita bicara mengerti ekosistem Facebook, ada tiga delivery system yang mesti kita ngerti. Yang pertama, auction. Kalau kita bicara auction, nggak usah dihafal, tapi intinya gini, Facebook itu mempertimbangkan banyak faktor. Faktor pertama adalah bidnya kita. Jadi, kalau kita beriklan itu kita bisa masukin. Saya per kliknya cuma mau 500 rupiah misalnya. Nah, itu bisa kita atur. Kemudian, kualitas dari iklannya itu juga bisa diatur. Dan relevasinya juga diatur. Jadi, tiga aspek itu... Saya lanjut. Jadi, tiga aspek itu menentukan iklan kita itu keluar atau tidak. Nah, nanti kalau kita mau breakdown detail, mungkin satu kali nanti kita bisa bicara teknis. Masing-masing ini punya matrixnya. Tapi yang jelas, kalau kita mau menang iklan kita non-only timeline, ada tiga aspek yang diperhitungan oleh Facebook. Yaitu bid, action yang diharapkan, dan terakhir ada relevansi dari iklannya. Kemudian, auction Facebook juga bekerja melalui yang namanya optimization. Jadi, contoh. Kalau goalnya tadi awareness, objektifnya adalah brand awareness, ada optimization-nya. Jadi, kalau kita misalnya, kita butuh traffic yang banyak nih. Kita butuh traffic ke website kita. Nah, cara optimasinya, ini bisa juga kita sebut cara kerja algoritmanya ya. Dia mau fokus ke mana? Mau fokus ke landing page view? Atau, ya jadi dia hanya algoritmanya di-adjust untuk orang-orang yang benar-benar sampai visit ke website kita, atau mau dioptimasi hanya untuk link-click saja. Hanya untuk sampai link-nya itu di-click saja. Atau kita mau bilang algoritmanya tolong di-adjust, di-fokuskan ke tampilan. Jadi, tampilin sebanyak-banyaknya. Nah, setiap objektif daripada Facebook itu, itu punya tipe algoritma optimasi yang berbeda-beda. Nah, tujuan kita sebagai pemasar nanti untuk melihat satu kampanye itu cocoknya pakai optimasi yang mana. Nah, nanti di sesi terakhir, di blueprint, nanti kalian bisa lihat, saya bikin satu bagan, kalian bisa tentukan, oh, kalau kayak gini optimasinya seperti apa. Ada rumus bakunya enggak? Enggak ada. Karena balik lagi, setiap market punya karakter yang berbeda-beda. Oke, saya lanjut ya. Ini contohnya ya, kalau conversion, ada optimasinya itu di landing page view, link-click, hampir sama ya. Ini kalian nanti bisa lihat ya. Oke, yang kedua adalah learning period. kalian mesti ingat ya, kampanye yang berjalan, ada namanya pembelajaran mesinnya. Nah, pembelajaran mesin dari Facebook adalah 50 ya, ya, dalam 7 hari. Ya, biar dia bisa belajar dengan baik. Ya, jadi, contohnya gini, misalnya kita mau jualan. Ya, kita bilang sama Facebook, ya, saya mau algoritmanya, atau kita sebut tadi optimization-nya, adalah purchase. ya, ya, nah, ternyata dalam seminggu, ya, tidak terjadi 50 optimasi, eh, sorry, tidak terjadi 50 purchase nih. Berarti kita sebagai pengiklan mesti turunin. Ya, kita mesti turun satu level, ya, objektifnya jangan purchase, objektifnya add to cart aja dulu. Gitu misalnya. Jadi, kalau purchase-nya masih dikit, karena kita misalnya situsnya masih baru, belum ada yang jualan, kita begitu bilang purchase, ya, ditarget sama Facebook, 50 purchase dalam seminggu. Tapi misalnya kita gak, bisa sampai 50 purchase, sebaiknya kita, sebaik pengiklan kita mundurin. Biar mesinnya, algoritmanya juga mundur satu step. Ya, misalnya mundur ke add to cart. Ya, atau mundur lagi, add to cart gak ada sampai 50, mundur lagi. Berarti konversi kita ke klik WA misalnya. Jadi, itu kalian mesti atur tuh. Ya, setiap produk, optimasi mesinnya kemana. Karena Facebook punya standar 50 optimasi di dalam 7 hari. Kalian mesti ngerti. Kemudian kalau kita bicara, ya, di Facebook itu ya, di pilihan ketiga ini adalah tentang cost control. Ya, kita mau dapat mengurah sebanyak-banyaknya, tapi kalau, yang di kiri, kalau kita tidak pakai cost control, kita pakai lowest cost, ini default dari Facebook, iklannya lama-lama bisa naik harganya. Ya, itu sebabnya, kalau kita melihat orang beriklan di Facebook, suka ada yang bilang tuh, dulu konversinya murah, sekarang konversinya mahal. Nah, itu kenapa? Nah, ini salah satunya, karena kita pakai lowest cost. Jadi, dari awal, semua yang murah kita sikat dulu, sampai lama-lama marketnya habis, dia lama-lama pelan-pelan jadi mahal. Nah, ada cara kedua, kita pakai cost control. Kita bisa, batasi Facebook, ya, dari, biaya cost capnya. Jadi, misalnya, ya, kalau orang purchase, saya mesti keluarkan 5 ribu rupiah, misalnya. Tapi, satu kali kita bilang, saya mau cost cap, ah, saya mau kontrol. Jadi, kalau dia udah lebih besar dari 4 ribu, jangan diiklankan lagi, gitu. Nah, itu bisa. Ya, jadi algoritmanya di cost cap namanya. Ya, bisa juga dari bidnya, dari biaya iklannya, ya, di bid, kita, 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 kita batasi, ya, atau target cost. Jadi, kalau target cost itu, harganya bisa murah, bisa mahal, tapi nanti rata-rata pokoknya kita mau di 5 ribu aja misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan. Ya, jadi itu cara kerja Facebook untuk bidnya dia. Format dan kreatif, ya, kalau kita bicara format, ini pilar keempat, ya, ini adalah format yang bisa dilakukan oleh Facebook, ya, kalau kita bicara, best practice-nya tentunya kita bicara kalau kita berikan Facebook menggunakan video. Orang-orang tuh suka sama video, ya, hanya, ya, kalau kalian targetnya adalah di luar kota metropolitan, kota besar gitu ya, dimana sinyal masih susah, internetnya lambat, ya, pertimbangan menggunakan gambar, ya, karena video itu boros bandwidth. Oke, ya, nah, tips-nya apa? Facebook punya 5 tips, ya, kalian nanti bisa lihat di sini, ya, di facebook.com business, ya, facebook.com slash business, slash inspiration, slash leaderboard, kalian bisa lihat iklan-klan yang jalan, kreatifnya seperti apa, ya, contoh iklan-klan seperti apa. Yang jelas, dia punya 6 tips, ya, tips pertama adalah, kalian harus taruh merek kalian di depan, jadi brandnya itu harus taruh di depan. Kenapa? Karena orang main Facebook itu, jempolnya pengen cepat di scroll. Ya, jadi kalau begitu dia play kalian, kalian harus tentukan dalam 3 detik, kalian harus, taruh brand kalian di depan dulu. Ya, yang kedua adalah, harus bisa didikmati dalam suara off. Ya, karena Facebook ada autoplay, jadi iklannya kalau muncul di layar, dia langsung jalan, tapi pastikan, kalau dengan suara off aja, dengan tanpa suara, pasti orang bisa-bisa didikmati. Ya, ini yang ketiga sama, ya, jadi, kalau kita bicara iklan di Facebook, ya, udah jangan bicara konsep, ya, iklannya harus storytelling, terus, diberapa merek kita muncul di belakang, enggak, ya, dari studi Facebook, ya, iklannya di depannya itu, 3 detik pertama itu sangat krusial. Jadi, kalian harus tentukan brandnya harus muncul, penawarannya harus juga langsung tahu. Jadi, orang tinggal tentukan, dia mau lanjut nonton atau tidak. Ya, jangan berkonsep-konsep, jadi misalnya awal cerita, ada ibu gendong anak lulu, ceritanya lama, wah itu kelamaan. Itu bukan cara beriklan di Facebook yang baik, ya, pembuatan kreatifnya. durasinya 15 detik, ya, karena kalau lebih dari 15 detik, waktunya akan jadi terlalu lama, ya, orang akan keburu-buru pengen scroll, ya, karena orang di Facebook tuh udah sangat multitasking, jadi Facebook punya benchmark di 15 detik, ya, kemudian build for mobile, jadi kalian mesti bikin iklannya juga ada yang vertikal, ya, dan yang terakhir adalah testing, ya, nanti informasi lebih lanjut, kalian bisa masuk ke facebook.com slash business inspiration leaderboard, ada di layar, ya, silahkan kalian lihat di sana. Ya, oke, saya lanjut, ini saya lanjut aja, jadi ini intinya gini, nah ini sebenarnya saya mau cerita, ya, jadi, iklan di Facebook, ya, itu ada namanya advertising, orang itu bakal capek lihat iklan kita, ya, tanda-tanda capek apa? Nah, ini ada tiga hal, nah, ini tips ya, ini tips dari Facebook, satu, frekuensinya naik, dua, CTR-nya turun, jadi orang udah mulai gun click, ya, ketiga adalah cost per resultnya naik, CPA-nya naik, ya, jadi advertising ini adalah musuh daripada pengiklan Facebook, ya, kalian harus hati-hati nih, ya, kalau kalian ketemu tiga kondisi ini, pastikan kalian ganti iklan kalian, ya, karena kalau frekuensi increase, berarti orang itu udah lihat berkali-kali, orang udah bosan sama iklan kalian, kelihatan dari mana, divalidasi sama CTR-nya menurun, kalau dia bisa tiga persen, dari dua persen, jadi di bawah satu persen misalnya, wah itu kan lama-lama turun, berarti iklan kalian udah, udah orang udah bosan sama iklan kalian, ya, dan terakhir adalah, dampak yang besarnya adalah acquisition cost kalian naik, ya, tadi biaya leads itu lima ribu, tiba-tiba bisa jadi 20 ribu, langsung jadi 80 ribu, gitu misalnya, ya, pastikan ngukur di sana, ya, oke, measurement, ini pilar terakhir ya, kalau kita bicara measurement, ya, gak banyak yang saya bisa, secara teknis saya bisa bagikan, tapi saya mau bagi tips ini ya, tips pertama adalah, mengukur di dalam silo, silo itu dalam, ukuran-ukuran kecil, kayak tadi saya bilang, ya, misalnya CTR, misalnya, atau kalian bandingin nih, hasil di Instagram story, sama hasil Facebook di timeline misalnya, ya, itu adalah pengukuran silo, pengukuran dalam segmen-segmen yang terlalu kecil, ya, selalu dari Facebook bilang, real business outcome-nya seperti apa, saat kalian menemukan kampanye bagus, kalian harus pandang sebagai, seluruh kerjasama dari semua placement, ya, jadi, itu tips pertama, tips kedua adalah, masuk ke people-based measurement, jadi benar-benar number of purchase, ya, itu kan bisa dilihat orang langsung ya, number of leads, ROAS, value purchase-nya berapa, nah, itu benar-benar transaksi, bukan cuma segera perhitungan matrix iklan. Yang ketiga, yang berulang-ulang kali, adalah continuous improvement. Oke, nah, ini sesi saya, yang terakhir nih, sebelum kita masuk tanya-jawab ya, blueprint-nya seperti apa, nah, ini kalian bisa catat, ya, ini resmi dari Facebook ya, jadi selalu dibagi, kampanye, ya, even di agency juga sama, ini yang ini kita lakukan, ya, selalu bagi, ya, ini, row-nya ini, bicara tentang volume, eh, sorry, bicara tentang funnel, ya, jadi funnel-nya apa, ya, kolom pertama, buying type-nya, objective placement seperti apa, audience-nya siapa, di kolom ketiga, ya, kolom keempat, bicara tentang optimasi yang mau digunakan, yang kelima adalah, ngukurnya seperti apa, apa yang membuat kita tahu, satu kampanye itu sukses atau tidak, ya, saya ambil contoh, stand out digital dengan SEMRAS, jadi SEMRAS itu aplikasi, yang kita gunakan untuk, bisa riset klien, kita bisa tahu klien itu, iklan seperti apa, ya, kampanye itu kok ranking di SEO, kata kuncinya apa, ya, ini software yang menarik, gitu ya, nah, kita bikin kampanye Facebook ads-nya, seperti apa, nah, plannya jadi seperti ini, ya, jadi bisnis goal yang pertama adalah, bikin orang awareness dulu, ya, kita tulis budgetnya 1 juta, ya, disitu kita tulis semua yang kita pikirkan tentang kampanye ini, ya, tipe buying-nya, yaitu auction, ya, udah jelas auction, kedua, kita bilang brand, apa, objektifnya adalah brand awareness, ya, objektif brand awareness di Facebook itu artinya kita, mau orang itu melihat, lebih banyak, ya, jadi melihatnya bisa 5, 7 kali, 10 kali, gitu ya, goalnya adalah untuk orang ingat sama mereknya, ya, placementnya otomatik, audiensnya, nah, disini kita bisa lihat, saya pakai core audience, ya, orang yang interest dengan digital marketing, SEO, SEMRAS, social media, ya, kemudian saya pakai look like audience juga, dan saya exclude dengan visitor yang, jadi saya exclude orang-orang yang sudah kunjung ke website, jadi orang yang sudah kunjung ke website, tidak akan melihat iklan yang paling atas, tidak akan melihat iklan awareness-nya, dia akan melihat iklan yang lain, ya, kemudian di kolom keempat, gitu kan, saya mengoptimasi, saya nge-tweak algoritmanya Facebooknya ke at recall lift, ya, at recall itu adalah istilah di Facebook untuk orang itu melihat kita iklannya lebih sering, gitu ya, kemudian lowest cost adalah bid strateginya, jadi saya cari semurah-murahnya, nah, kreatif ideanya adalah announcement, ya, announcement bahwa SEMRAS hadir di Indonesia, announcement bahwa sekarang pengiklan di Indonesia bisa lebih bagus lagi dalam perkampanye digital, dan lain sebagainya, dan KPI-nya apa, saya akan melihat video view, ya, saya melihat at recall liftnya ada berapa orang, nah, jadi pemikiran seperti itu, masuk saya ke fase keduanya, ya, buat orang-orang, ya, jadi di row kedua kalian bisa lihat di audience, saya ngiklan ke exiting visitor, ya, di situ kalian bisa lihat mesej-nya saya sudah lebih ke hard selling, karena ini sudah orang-orang yang sudah pernah kunjungi website kita, orang-orang yang sudah pernah kunjungi ke, kontak kita, atau sudah masuk ke sebagai follower kita, iklannya lebih iklan-iklannya hard selling, ya, KPI measurementnya apa, trial request, kadang orang kalau sudah lihat, saya minta mereka masuk ke dalam website kita untuk trial request, biar kita bisa demo software-nya, nah, baru yang di bawah, yang level sales adalah, orang-orang yang sudah trial, jadi audience-nya adalah existing trial user, nah, di situ kita baru main promo, hajar diskon, gitu ya, kayak misalnya bulan ini, kita lagi ada promosi untuk orang masuk seocon 2021, ya, langsung kita promo, kayak 25% diskon, kalau kalian bisa join, dapat gold ticket, kalau kalian bisa join, nah, jadi jangan kebalik, jangan kalian, orang belum tahu siapa kalian, tiba-tiba kalian sudah main diskon aja, sudah jualan, main potong harga, gitu ya, itu nggak gitu, nggak gitu best practices sih, according to Facebook blueprint, ya, so, itu yang saya bisa share, semoga satu jam ini sudah bisa kasih gambaran kalian, gambaran besarnya ya, mungkin kalian yang baru pertama kali agak pinguh, wah, ini banyak banget ternyata yang bisa dipelajari, ya, tapi paling-paling sudah ada gambaran besarnya, ya, kalian bisa belajar dari Facebook blueprint, facebookblueprint.com, ya, kalian bisa belajar di sana, ya, detail, ya, kalian selain ini juga bisa ambil sertifikasi Facebook blueprint, ya, ya, semoga kalian ada yang tertarik, ya, kalau kalian tertarik dan pengen baru karir, ya, nanti kontak saya, ya, saya sangat-sangat pengen nih hiring orang yang punya sertifikasi Facebook sebenarnya, ya, dan yang ketiga adalah, ya, kalau kalian ingin lebih lanjut Facebook, ya, silakan gabung di komitmen stand out, ya, karena di komitmen stand out itu kita suka bikin yang namanya klinik, Facebook ads, jadi setiap bulan ada teman-teman Facebook advertiser yang berbagi pengalaman, ya, jadi mungkin kalian bisa share di sana juga, dan yang terakhir banget, ya, ya, saran saya adalah, yuk, kita mari beriklan, kalian belajar, take action, ya, karena Facebook ads itu secara platform, kalian bisa pelajari 2-3 hari, tapi itu belum menjadikan kita sebagai pemasar, ya, sama kayak orang belajar Photoshop, kalian belajar Photoshop seminggu bisa jadi, udah bisa pakai Photoshopnya, tapi belum menjadikan kita sebagai desainer, kan, so itu ide-nya, ya, jadi kalian mesti benar-benar dapat studi kasus, ya, saya sangat sarankan buat teman-teman yang, yang baru berkarir, ya, di Facebook ads, kalau bisa join di agency, karena di agency kalian belajar banyak vertikal, kalian akan belajar, oh ternyata gue ngurusin toko online, sama ngurusin produk baby, kok susah banget ya, kok beda ya, wah itu pengalaman kalian akan terasa di sini, ya, so itu dari saya, thank you buat waktunya, thank you yang buat stay, ya, mungkin kita sebentar lagi masuk sesi tanya-jawab, ya, let's grow together, ya, saya Victor, ya, semoga ini jadi sesi yang membuka wawasan kita, thank you, thank you, yuk, saya kembalikan ke, terima kasih banyak Pak Victor, wah, pemaparan yang sangat bermanfaat, ya, insight baru, khususnya untuk mahasiswa dan kalian semua nih, yang pengen mulai belajar bisnis, karena tentunya kan penting sekali ya, dalam jalankan bisnis, kita harus punya cara yang optimal untuk mempromosikannya, salah satunya dengan menggunakan Facebook ads, oke teman-teman, mungkin sekarang kita langsung aja masuk ke, sesi tanya-jawab, buat kalian yang pengen tanya, bisa langsung tulis di kolom chat, oke, sambil menunggu, mungkin Pak, saya ada pertanyaan dari saya pribadi nih Pak, ya waktu itu, oke, silahkan, silahkan, ya saya pernah nge-ads konten Pak, di Instagram ads, cuman waktu itu terkadang gagal di payment, hingga akhirnya saya memutuskan untuk pakai Facebook ads, dan kontennya itu adalah konten giveaway, namun ternyata followersnya yang nambah cuman sedikit Pak, namun kalau like itu memang banyak, itu kira-kira kenapa ya Pak, dibandingkan dengan Instagram ads? Oke, jadi kalau kita bicara, berarti di konsepnya adalah nge-boost post ya, betul ya? Iya Pak, followers. Ya followers ya, oke, sekarang follower memang, even tadi di Facebook blueprint ya, dari riset Facebook, ya tidak menyarankan untuk kita, targetnya ke followers, ya balik lagi, ya memang kadang-kadang permintaan dari top management, masih melihat followers, ya tapi kalau saya sangat sarankan, follower udah bukan lagi satu KPI, karena gini, satu, ya pada saat dulu, Facebook itu, jalan Facebook Instagram itu udah, baru dirilis ke publik, orang itu suka tuh, dengan aktivitas like, komen share, like komen share, tapi sejalan dengan waktu ya, kita coba aja lihat diri kita sendiri ya, waktu kita awal main Facebook, kita tuh suka dengan komen share, like komen share, like komen share, like gitu ya, nah sejalan dengan waktu, aktivitas itu kita juga lama-lama jadi biasa, jadi kayak, ya gak tau ya, kalau saya pribadi, jarang banget saya sekarang, ya dikit-dikit ngelike, dikit-dikit komen gitu ya, jarang ya, karena saya lebih suka baca gitu, nah, itu salah satu sebab, ya karena Facebook dan Instagram makin major, ya, jadi kalau kita beriklan dengan target itu, pelan-pelan makin tidak efektif, ya, nah, lebih disarankan sebenarnya adalah, kalau kita bicara mau bisnis impact, ya, goalnya itu lebih ke DM, kan bisa ya, kalau kita lihat targetnya adalah ke messenger, ke direct message ke Instagram, itu akan lebih jauh lebih punya dampak bisnis sebenarnya, gitu, ya, tapi balik lagi, kalau kita bicara, saya ada giveaway nih, saya mau naikin follower, cukup follow kita, dan lain sebagainya, yang masuk, ya, ini quote-unquote ya, karena saya dulu juga lagi pernah handle salah satu perusahaan bumbu dapur, gitu ya, jadi kita suka bikin giveaway, dan kita suka bikin, apa, kontes masak gitu, kayak bikin risol gitu ya, jadi orang-orang kayak post mereka punya karya risol gitu misalnya, nah, giveaway itu banyak banget, tapi yang ternyata jadi follower kita, yang ikut giveaway itu adalah kayak orang-orang yang price-price hunter gitu loh, ya, yang memang kerjanya emang seperti itu, gitu, ya, jadi, satu-satunya adalah, kalau kita bikin insentif yang bagus, ya, itu bisa naik, ya, kedua, ya, targetingnya, ini kalau kita ngomong dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, emang kita butuh numbers of followers, ya, targetingnya di broad, ya, lebih broad, lebih cepat tuh Facebook belajarnya untuk dapet, jadi kalau kita targetnya terlalu spesifik, saya mau orang-orang yang belajar, misalnya kalau es commerce, misalnya contoh ya, misalnya, saya mau orang-orang yang belajar tentang business opportunity, jadi interestnya adalah business opportunity gitu ya, ya, itu mungkin tidak sebanding kalau orang-orang yang emang suka giveaway, ya, tapi masalahnya kalau kita ngejir orang-orang giveaway, ya, orang-orang yang suka sama barang diskon giveaway gitu, yang lag banyak, tapi bukan target market, nah, ini balik lagi nih, KPI-nya kita kadang-kadang, sedikit terbentur sama kepentingan matrix, nah, itu yang kita sebagai pebisnis, sebagai pemasar, mesti tahu, mesti ini, ya, jadi, Pak, saya butuh follower banyak, ya, kalau kita butuh follower banyak, hanya sekedar follower, ya, kita bisa broad target kita, ya, kalau kita semakin spesifik, ya, semakin spesifik, follower, apa, giveaway-nya mungkin tidak akan se-efektif pada saat kita men-target yang broad gitu, ya, dari pengalaman saya itu sih, ya, jadi kemarin kita berapa kali, wah, kalau kita kasihnya barang A, wah, itu follower-nya banyak banget gitu ya, wah, ternyata, dan itu bukan target market kita, kan kita lihat yang ikut kontes berapa banyak kan, gitu, penambahan itunya ada, follower-nya ada, ya, oh, satu hal, tentang follower, jangan pernah beli follower, ya, jangan pernah beli follower, ya, saya ingat ke sini lagi, kalau kalian mau serius, jangan pernah beli follower, kenapa? Karena follower kita itu dipelajari sama Instagram, ya, follower kita itu masuk ke dalam machine learning-nya mereka, sehingga mereka bisa tahu audiensnya tepat buat kita seperti apa, kalau kita beli follower, ya, yang masuk ke akun Instagram kita itu adalah akun-akun yang tidak aktif, ya, bayangkan kalau mesinnya membelajari hal-hal yang salah, kebalik lagi ya, mesin itu machine learning, dia tidak pintar-pintar amat, dikasih data sampah, keluarnya sampah, ya, problem banyak bisnis, ya, terutama awal-awal yang beberapa kali kita pelajari adalah, untuk mereka bisa scale up cepat, mereka beli follower, nah, problemnya adalah begitu beli follower, mesinnya baca, hasilnya nggak bagus, jadi, kita bahkan ada tangani dua, dua akun, ya, brand yang cukup besar, itu sampai followernya kita unfollow-unfollow, jadi kita lihat, wah, ini, kadang-kadang kalau follower, pasti kan ketahuan kan, dia follow-nya dikit, eh, dia follower-nya dikit, follow-nya banyak banget tuh, jadi kita lihatin, wah, ini kebanyakan follow nih, orangnya rasio follow-nya dia kebanyakan, kemudian dia jarang post, gitu, wah, itu kita unfollow satu-satu, ya, jadi tips dari saya ya, kalau kita mau benar-benar jangka panjang, jangan beli follower, ya, mau naaf nih, buat kalau ada teman-teman yang jual follower nih, ya, ya, itu, itu faktanya, ya, oke, mau kamu jawab ya, Stika ya, ya, oke, terima kasih banyak Pak atas jawabannya, sama satu lagi Pak, mungkin ada nggak sih Pak, Facebook Ads yang pernah Bapak temuin, yang paling efektif, terbaik itu, kayak gimana Pak, atau yang pernah Bapak jalankan? Oh, oke, eh, kalau kita bicara, eh, yang pernah kita jalankan, yang paling bikin klien happy itu, adalah kalau kita, matrixnya adalah ROAS, ROAS itu return of ad spend, ya, eh, di sini saya nggak bisa buka, karena ini kan data klien ya, tapi, kalau kita nanti, ada teman-teman yang mau one-on-one, silakan, ya, kita ada yang ROAS, saya sampai 58 kali, ya, jadi, dia spending 700 ribu, dapatnya, ya, puluhan juta lah, gitu ya, tapi, tidak semua seperti itu, ya, tidak semua seperti itu, ada market-market yang susah, ya, jadi, kalau kita bicara, yang paling baik, buat dampak ke bisnis, adalah ROAS buat kita, kita nggak bisa ngitung ROI, karena kalau ROI kan, berarti, si pemilik bisnis, mesti bongkar, dia punya dapur kan, modalnya berapa, segala macam, untuk dapat ROI, tapi kalau kita bicara, return of ad spend, nah, itu kita bisa, bisa lihat bareng, ya, jadi, kita paling mentok, pernah dapat ROAS itu, sampai 58 kali, gitu, tapi on average, 4, sampai 6 kali, sangat possible, di Facebook ads, ya, gitu, kira-kira-kira itu, ya, ini ada pertanyaan, dari Mas Saik Hidayat, ya, jadi kalau untuk demo, untuk demo, sebenarnya gini, kalau kita mungkin, satu kali bisa ketemu, formatnya workshop, mungkin lah ya, karena ini formatnya webinar, dan ini sih, waktunya saya cuma dikasih, sebenarnya 45 menit tadinya, saya pikir kalau kita demo, dari awal sampai akhir, sampai cara paymentnya, agak terlalu panjang nih, nanti terlalu teknis, ya, tapi please join, kalau ada waktu, join ke komentar stand out, ya, mungkin kita nanti, akan satu kali, bikin kelas gratis di sana, ya, sedang dalam, sedang dalam perencanaan, ya, semoga menjawab ya, Mas Saik, ya, oke, thank you, oke, ya, ada beberapa pertanyaan nih, Pak, dari para peserta, yang pertama dari KD Wirati, izin bertanya, untuk awal ahap-ahap belajar, Facebook ads, bisa dimulai dari mana, dan apa kekurangan, dan kelebihan dari Facebook ads tersebut, oke, bisa dijawab Pak, eh, tadi tanya siapa namanya, di layar saya gak ada, bentar, ada, Dewi Ratik, Dewi ya, Mbak Dewi, jadi satu, belajar Facebook ads mulai dari mana, saran saya belajar dari Facebook blueprint, ya, untuk tahu gambaran dasarnya dulu, ya, paling gak udah tahu nih, menurut Facebook seperti apa, balik lagi, ya, konsultasi dengan penciptanya dulu, ya, kedua, kalau mau belajar bagus, belajar di komunitas, contoh di S-commerce ini bagus, ya, karena kadang-kadang, apa yang terlihat bagus di kertas, ya, kayak di dokumentasi Facebooknya, segala macam, kita bisa abisnya di FK, nah, begitu kita masuk ke komunitas, kita tanya sama-sama pengiklan, kadang-kadang hasilnya beda, dan kita mesti temukan itu, ya, itu yang, saya sangat sarankan, jadi ada dua, ya, satu, belajar Facebook blueprint, kedua, belajar dari komunitas, ketiga, kalau memang ada dana lebih, bisa belajar dari kursus yang ada, saya cukup rekomen kursus yang namanya Ads Mastery, itu dari Albertus Leonardo, ya, itu belajar Facebook Ads benar-benar teknis dari awal, sampai benar-benar beriklan, ya, nanti mungkin bisa dicari, ya, Ads Mastery, ya, tapi ini saya tidak terafiliasi, ya, saya cuma, saya ikut kelasnya juga soalnya, saya lihat, wah, ini benar-benar telaten ngajari detail, terus, kekurangan dari Facebook Ads, ya, padahal banyak orang tanya, Pak, kalau saya punya, punya dana, mana yang lebih baik, saya mulai dulu, Facebook Ads atau Google Ads, ya, kan, saingannya Facebook Ads, pasti Google, ya, nah, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan, saran saya adalah, lihat intentnya, intent atau maksudnya, kalau market kita adalah market-market yang orang nyari, ya, contoh, sewa mobil misalnya, ya, itu lebih baik pakai Google, ya, jadi kalau marketnya adalah orang-orang nyari, ya, dan dana kita terbatas, dan harus pilih, ya, pakailah Google, ya, kalau yang ada internet seperti itu, tapi kalau market kita kecantikan, ya, kayak, orang kan jarang ya, orang cari make up, cari ke Google yang make up, yang bagus untuk saya, jarang kan, orang itu kalau orang yang suka make up, apalagi wanita, mereka visual, ya, nah, disitulah Facebook Ads itu lebih baik, ya, jadi mesti lihat dulu marketnya apa, tapi kalau memang dananya ada cukup besar untuk keduanya, ya, saran saya gunakan dua-duanya dulu di awal, untuk melihat marketnya cocok di mana, ya, balik lagi, saya tidak sarankan kalau dananya terbatas, coba terlalu banyak, karena kita bicara tentang machine learning, ya, kalau dana kita itu sehari atau sebulan cuma 100 ribu, ya, kita tawarkan di Google, terus kita buka di Facebook misalnya, gitu ya, kan sedikit sekali ya 100 ribu, ya, mesinnya nggak bisa belajar, karena baru mau mulai iklan, udah habis budgetnya, baru mulai mau belajar, udah habis nanti budgetnya, ya, jadi saran saya itu, nah kelemahan di Facebook adalah infrastruktur, karena Facebook itu cuma punya Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, ya, audisinya terbatas, sementara kalau Google, Google itu punya infrastruktur, Gmail, Android, dan lain sebagainya, ya, jadi titik mereka belajarnya lebih banyak, tapi Facebook punya database, ya, orang update status segala macam, buat pembelajaran si Facebook itu jauh lebih cepat, ya, jadi pada saat Facebook bilang, orang ini suka diet, dibanding si Google bilang, orang ini suka diet, karena dua-duanya punya, punya, punya interest targeting kan, ya, dua-duanya bisa targetnya orang diet, ya, tapi dalam konteks ini, kalau kita bicara Facebook, Facebook lebih bagus, karena Facebook benar-benar dari real data, orang update, sementara kalau Google, dia harus berusaha keras dengan cookies, dan lain sebagainya, untuk menentukan, orang ini suka diet atau tidak, mungkin dia harus lihat lagi, situs apa yang dikunjungi, ya, karena orang tidak melakukan update status apa-apa kan di Google, itu plus minusnya, ya, jadi mesti lihat marketnya dulu, kalau marketnya nyari, Google, kalau marketnya ini butuh sesuatu yang, secara visual, atau orang itu sebenarnya perlu, tapi lagi gak nyari, gitu ya, misalnya, seperti itu, gunakan social media lebih dahulu, ya, itu jawaban saya, bukan menjawab ya, oke, oke, selanjutnya ada pertanyaan Pak, dari Kadiki Yulianto, apakah nanti materinya bisa di-share Pak? Materi, oh, tadi bagian saya sudah share ke tim, terserah, mau di-share boleh, ya, kalau tidak di-share, ya, ya sudah, di-share gak ya, saya gak tahu, nanti bisa di-share gak? di-share di grup, iya, atau rekamannya kali, mungkin teman-teman bisa nonton ulang, atau ada rekamannya? Ya, ada di Zoom kami Pak, nanti mungkin bisa. Oh, ada di Zoom tuh, ya, semoga bisa nonton ulang, bisa lihat, ya, oke, lanjut. Lanjutnya ada pertanyaan Pak, dari Kamunawar Aidil, siang Pak Victor, saya baru dalam hal ini, jadi pertanyaannya itu, untuk mulai di FB Blueprint, Facebook Blueprint, ini perlu basic knowledge tentang apa ya Pak? Apakah bisa langsung mulai saja? Mulai saja, itu mulai yang dari awal banget, sampai membuat Facebook account ada, ya, jadi membuat Facebook account seperti apa, membuat Facebook page seperti apa, seluruh ekosistem Facebook, itu dijelaskan di sana, jadi kalian mau yang dari, benar-benar pengguna awam, sampai kalian melotok di dunia developer, ya, programming, API, dan lain sebagainya, ada di sana, ya, jadi pilih aja, ya, jadi di Facebook Blueprint itu ada path-nya, sebentar ya, saya coba kasih lihat kalian ya, saya coba buka Facebook Blueprint-nya, eh, layarnya masih kesihatan ya, kalian bisa lihat layarnya, oke, jadi kalian masuk Facebook Blueprint, di sini ada path-nya nih, ya, memulai dengan iklan, ya, jadi di sini ada banyak semangat pelajaran, kalian bisa belajar di sini, bentar, ada path-nya, ini yang kanan nih, rencana, plan, ya, kalian mau belajar apa, advertising, ya, mau belajar creative inspiration, misalnya mau belajar nih, gimana cara optimize for mobile gitu, ini ada ininya, ya, jadi kalian bisa belajar di sini, sesuai yang kalian mau, sesuai minat lah, ya, minat kalian kemana, kalian bisa ikutin aja, ya, nanti bisa ambil sertifikasi juga di sini, ya, jadi materinya ini banyak sekali, ya, jadi kalau kalian bener-bener pengen belajar, wah, ini, inilah, salah satu resource, official resource, ya, tapi bukan berarti, pasti works buat kalian ya, balik lagi ya, ujung-ujungnya kalian mesti tes sendiri, nah, ini ada ebit testing, segala macam ada, ya, oke, semoga menjawab, ya, jadi di sini, bisa diaktif langsung di facebook blueprint.com. Oke, selanjutnya, ada pertanyaan dari, Kak Awan, Pak Victor, KPI apa yang paling cocok untuk reporting ke klien? Oke, klien itu mesti, kalau kita penyedia jasa, ya, satu adalah, yang jelas, spending, ya, saya sangat sarankan, teman-teman yang sifatnya penjual jasa, ya, jadilah transparan sama klien, ya, kalau kalian ambil persentase dari spending, mending bicara di depan, ya, itu sangat saya sarankan, karena kenapa? Diskusi, kita itu bukan, kita itu bukan, sang pengganda uang, gitu, jadi kita benar-benar bilang sama klien, kalau kita ketemu, saya itu, mahir di facebook, saya mahir di digital marketing, tapi saya tidak tahu produk sebanyak Bapak tahu, itu faktanya, jadi sifatnya harus kerjasama, so pada saat laporan, pastikan spendingnya itu ada, ya, terus pastikan kemudian, kalian bikin laporan itu, udah sesuai dengan, funnel, funnel itu kayak gini, oke, ini kampanyenya, kayak tadi kita bikin matrix tabel, di presentasi saya, itu ada, ada kolom-kolom, nah itu kalian bisa cerita, jadi kalian mesti storytelling, ini loh Pak, yang kita pelajari, ya, dalam laporan saya, saya selalu bagi jadi tiga, ya, to do, berarti yang mau kita lakukan, doing, yang kita sedang lakukan, sampai yang done, to do, doing, done, itu ya, jadi yang sudah apa, kita cerita, yang kita mau lakukan apa, ya, pembelajaran kita bulan ini seperti apa, nah itu kalian mesti cantumkan, ya, kemudian matrix-matrix yang sifatnya ke bisnis, kalau bisa kalian cantumkan juga, contoh, kalau kalian tracking ROAS, ya, ROAS return of ad spend, ya, berapa banyak purchase-nya, ya, berapa banyak leads yang didapat, ya, itu dilaporkan, ya, tapi juga jangan lapor terlalu detail, ya, kenapa, satu, kalau klien kita itu awam, ada berapa banyak model klien, ya, tapi kalau klien kita itu awam, dan dia pengen detail, ya, kita akan, ujung-ujungnya menjelaskan matrix-matrix yang gak penting, gitu, ya, atau kadang-kadang ada klien yang, ya, quote-unquote, ya, kalau bahasa saya itu kayak, ya, pede gitu lah, ya, dia, incompetent, ya, incompetent, artinya gini, dia itu dia belajar blueprint, ya, dia itu cuma deg-degar aja, dan dia mulai berpendapat, nah, itu yang kadang-kadang kita mesti argumen tuh, karena balik lagi, kalau kita bicara marketing bukan benar salah loh, ya, bahkan saya sendiri, duduk bareng sama tim saya, kadang-kadang kampanye mereka lebih bagus daripada kampanye yang saya sarankan, ya, itu kenyataan di marketing, bukan konsepnya, tapi ujung-ujungnya market yang menentukan, kan, nah, jadi, kalau saya berusaha kasih matrix-matrix yang sifatnya, business impact, tapi matrix-matrix yang sifatnya teknis, kayak CTR, itu saya tidak tampilkan, ya, karena yang kayak gitu-gitu malah membuat pertanyaan dan perdebatan yang menurut saya gak penting, ya, itu dari saya, ya, semoga menjawab, ya, kalau kalian mau belajar reporting, ada grupnya, bentar ya, kalian bisa cari, nanti saya tulis di chat, ya, saya tulis di chat, saya nanti tulis di chat, ya, ada grupnya, saya lupa, nanti saya tulis di chat, ya, kalau kalian mau belajar, suka dengar reporting, Facebook, dan sebagainya, buat dapat ide aja, oke, kita lanjut dulu ya, ke pertanyaan yang lain, oke, baik Pak, pertanyaan selanjutnya, dari Kak Aldi Fadila, ada tiga pertanyaan nih Pak, yang pertama, izin bertanya, apakah jasa konsultan bisa menggunakan Facebook Ads, dan bagaimana formatnya, oke, yang kedua, bagaimana jika pembeli marah, sinyalnya terputus ya Pak, suara saya terputus, bagaimana jika pembeli marah, kepada pertanyaan barang, yang tidak merasa pembeli, yang tidak merasa membeli, pada penjual, mempunyai bukti pembelian, ini dari Aldi ya, bener ya, ya, oke, saya jawab dulu, yang nomor dua ya, apakah konsultan bisa menggunakan Facebook Ads, bagaimana jika kita pemula, dengan menggunakan aplikasi Facebook Ads, konsultan bisa dong, konsultan pasti bisa menggunakan Facebook Ads, hanya, cara kita, cara kita, memasarkannya aja, yang kita butuh, butuh, butuh kreatif gitu ya, saya ambil contoh, oh iya, kalau kalian tahu, kalian bisa ngintip iklan kompetitor, mungkin, saya share bentar ya, ini tips aja ya, buat teman-teman, saya buka Facebooknya, eh, kita sampai jam berapa ini, saya lihat, sampai jam 4 Pak, sampai jam 4 ya, saya kalau ngobrol, suka lewat waktunya, saya share ya, share screen, oke ya, saya kasih contoh, layar ada kelihatan ya, jadi di layar, ini adalah perusahaan jasa, namanya King Kong, dia perusahaan digital agency di Australia, ya, nah, kita itu sebenarnya punya kemampuan, buat lihat, iklannya dia seperti apa, caranya gimana, ya, kalau kalian masuk ke Facebook page, ya, ini Facebook page yang beriklan, ya, kalian bisa masuk ke bawah, di sini ada namanya page transparansi, ya, kalian bila pilih see all, kemudian kalian masuk ke bawah, namanya go to add library, ya, kalian klik, ya, di sini kalian bisa lihat iklan yang dipakai sama, bisnis ini, ya, jadi keren ya, jadi iklannya dibuka, ya, kalian bisa lihat angle-angle iklannya, kalian bisa belajar angle-angle iklannya, ya, jadi yang saya lakukan, ya, kalau saya riset ya, misalnya saya lagi Facebookan nih, ya kan, saya masuk Facebook saya, eh, sorry, ya, saya masuk Facebook saya, kemudian saya lihat iklan, coba kita lihat, contoh, misalnya, saya lihat iklan yang menarik, klik up misalnya, saya bilang, wah, ini iklan bagus nih, misalnya, yang saya lakukan biasanya, saya akan masuk ke Facebook page-nya, ya, saya masuk ke bawah, di sini ada namanya page transparansi, see all, kemudian go to library, ya, di sini kita bisa lihat, ya, iklan-iklan yang ditampilkan seperti apa, pilih all aja di sini, nah, kelihatan iklannya, ya, jadi konsultan bisa gak menggunakan Facebook? Bisa, ya, eh, kalian butuh riset, ya, lihat iklannya orang, ya, ada metode namanya ATM, ya, amati, tiru, modifikasi, ya, kalian lihat kalau iklannya itu cukup bagus, engagementnya bagus, ya, kalian bisa adopsi, ya, untuk-untuk awal, bisa seperti itu, ya, yang jelas, selalu gunakan prinsip iklan yang bagus itu seperti apa, ya, tadi ada di ini, ya, kalian bisa lihat di, Facebook, ads leadership, nah ini dia, leaderboard, sorry, ya, ini adalah contoh-contoh iklan Facebook, yang menurut Facebook, bagus, ya, kalian bisa lihat, ya, mau iklan di mana, di bulan apa, kalian bisa lihat iklannya seperti apa, ya, untuk kalian bisa dapat gambaran, ya, tadi kalau si Victor bilang di blueprint itu, 3 detik itu ngaruh seperti apa, kenapa merek harus di depan, dan lain sebagainya, di sini bisa kelihatan, ya, ini tuh gambarannya, nah, pertanyaannya yang selanjutnya adalah, bagaimana jika barang pesanan, ada, tapi pembeli marah pada kita, karena tidak merasa membeli, ya, kalau ini sebenarnya sudah di luar dari Facebook ads sih, cuma, biasanya kasus ini terjadi, kalau kita, menggunakan, konsep cash on delivery, atau COD, ya, itu udah bagian dari para pemain dropship, ya, kalau orang itu balikin barangnya, ya, jadi kalau saya ngeliat ini lebih ke teknis administrasi, ya, teknik customer handling, kita bisa buktikan, biasanya kalau di marketplace ini kan bakal didispute nih, saya nggak pernah merasa beli barang ini, segala macam, nah, kalian tinggal fight di marketplace ininya aja, ya, karena bisa jadi, dia lupa, ya, karena nggak mungkin, namanya transaksi itu kan jalan sendiri, gitu, jadi kalau saya lihat, ini sifatnya lebih administratif, ya, ya, lakukan secara ini aja, secara manual, ya, untuk di follow up, dan lain sebagainya, ya, mungkin itu ya, Sika ya, oke, mungkin ada pertanyaan lain lagi, ada, Deryka Steprasetyo nih Pak, saya sangat awam dengan yang namanya FB ads, IG, dan social media lainnya, saya di sini karena saya baru akan memulai sebuah usaha, atau brand baru yang bergerak di bidang fashion, apakah saya harus menggunakan jasa agensi, atau bisa hanya menggunakan jasa freelancer saja, saat ini saya sedang mencari orang yang bisa mengelola social media, termasuk ads-nya, konten, dan e-commerce. Oke, saran saya ya, saran saya, equip diri sendiri dulu, ya, kenapa, ya, agar pada saat kita bicara, ya, baik itu ke tim sendiri, ya, baik itu nanti ke pihak ketiga, ke agency, dan lain sebagainya, kita itu punya cara pandang pemahaman yang sama, ya, banyak sekali, ya, orang itu beriklan tanpa standar-standar yang jelas, ya, kalau kita tidak mengerti, ya, standarnya itu sebenarnya seperti apa, pola pikirnya seperti apa, ujung-ujungnya nanti tidak win-win, pada saat satu kampanye tidak seperti ada hasilnya, kita didoksa, ya, tidak semua kampanye kita jalan, ya, tidak semua kampanye kita jalan, tidak semua kampanye kita itu sukses, ya, tapi, ya, karena kita dari awal, ya, sudah terbuka sama klien, ya, kita dari awal sudah kasih tahu resikonya, dan lain sebagainya, beberapa kampanye kita, walaupun tidak berhasil, tapi begitu kita presentasikan apa usaha kita, learning kita apa, klien bisa aware, karena klien punya edukasi yang cukup untuk melihat, cara pandangnya kita seperti apa, ya, jadi jangan sampai kita itu, belum mengerti apa-apa, ya, benar-benar totally blank, terus panggil agency, ya, akan lebih beresiko, ya, termasuk hire team internal, ya, jadi usahakan, kalau saran saya, ya, belajar, kedua masuk komunitas dulu, ya, banyak sekali komunitas digital sekarang, ya, e-commerce ini salah satunya, kan, kalau nggak salah webinar kemarin sudah, saya lihat ada banyak banget pembicara, itu keren-keren, ya, ada beberapa yang saya kenal juga, ya, ya, coba di sana, kalau bisa tonton ulangannya, ya, tonton ulangannya untuk dapat ide dulu, ya, matriksnya apa sih yang penting, kalau kita sama agency, ya, terus kalau kita kampanye Facebook, itu apa yang penting sih, tolak ukurnya, dan lain sebagainya, gitu, gitu, itu kira-kira Pak Aldi, ya, lebih banyak pengalaman, bicara sama teman-teman pengiklan, ya, cari tahu pengalaman mereka seperti apa, ya, kalau bisa sama industri sejenis, ya, jangan industri-industrinya fashion, eh, konsultasinya sama orang yang, misalnya, jasa, gitu, ya, karena nanti strategi nya jadi gak cocok, ya, gitu, oke, mohon maaf Pak, tadi ada pertanyaan yang tertinggal, mungkin karena saya sinyal tadi kurang stabil, apakah kita boleh menjual alat-alat kedokteran, maupun kesehatan di Facebook Ads, dan bolehkah kita menjual Facebook kita kepada orang lain? Nah, itu perlu diklarifikasi menjual Facebook kita ke orang lain seperti apa, ya, tapi kalau kita menjual alat kesehatan, kesehatan selama tidak menggunakan kata-kata COVID sekarang bisa, ya, jadi contoh kita ada klien yang menjual alat terapi punggung, ya, itu jalan aja, ya, terus kita ada jual disinfektan, ya, air purifier, gitu ya, tapi ya walaupun itu memunuh kuman, kita cuma bilang itu memunuh kuman, jadi kita tidak sentuh-sentuh wording COVID sama sekali, karena begitu masuk COVID, karena policy yang namanya sensitive event, nah itu langsung di-drop tuh biasanya, ya, jadi kalau memang yang sifatnya kesehatan, policy-nya lebih ketat sehari-hari ini, ya, dan memang standar Facebook agak tinggi, ini mau Facebook, mau Google sama nih, standarnya agak tinggi, karena dia akan melihat, ya, kita over claim nggak, ya, misalnya ini bisa menyembuhkan kanker, misalnya kayak gitu, wah itu udah pelanggaran berat, policy tuh, kalau kita bisa sampai over claim-over claim gitu, ya, jadi itu kira-kira jawaban dari saya, ya, semoga bisa, semoga bisa menjawab, ya, thank you ya, ada lagi? ada lagi nih Pak Dery, Kak Cecilia Kennelly, adakah rekomendasi untuk konsul produk fashion, dan kalau hairball bagaimana, link yang disukai Facebook? Oke, oke, produk fashion, ya, harus main di collection, collection tuh artinya kayak, dari pengalaman kita, masa di produk fashion, ya, kan tadi ada tipe iklan kan, single dan lain sebagainya ya, penggunakan karusel, jadi dia orang bisa ada beberapa model, karena kan kita udah bayar Facebook untuk iklan kan, jadi kalau fashion, sebisa mungkin, ada collectionnya di dalam karuselnya, kemudian kan pakai video cover, ya, kalian mesti bikin tuh video, yang mungkin sekitar 15 detikan, ya, untuk sedikit kasih gambaran fashion ini, konsepnya apa, dan lain sebagainya lah, ya, bikin itu yang menarik, dan bikin collection di belakangnya, yang kedua, bikin bundle, bundling, bundling, ya, misalnya baju, yang harganya cuma 50 ribu, atau 70 ribu, ya, mungkin secara ruas, itu tidak akan, tidak akan baik, kenapa? karena, untuk bisa satu customer belanja, itu butuh biaya, ya, jadi kalau kalian, misalnya menjual baju-baju, yang di bawah 100 ribu, ya, usahakan kalian bikin bundling, yang diharganya di atas 200 ribu, ya, goalnya biar apa, goalnya biar, saat iklan tampil, dan ada closing, itu kayak, kita punya margin besar, ya, karena kalau kita bicara Facebook fashion, kan ini ketat sama margin, misalnya, ya, biaya profitnya, itu harus paling tidak sama-sama biaya iklan, ya, nah, bayangin kalau kalian punya biaya profitnya itu, tipis, sedikit, nah, itu iklannya akan lebih susah, akan lebih challenging, ya, usahakan gunakan bundling, dibundling aja, ya, paket apa, beli tiga, atau beli lima, atau dikombin sama kosmetik, atau dikombin sama, misalnya, set baju, gitu, ya, itu kalau kita bicara fashion, ya, kita bicara fashion, ya, kalau hairball, sebenarnya Facebook, tidak ada preference link yang disukai seperti apa, sepanjangnya saya tahu, tapi yang jelas, policy itu akan mengikat, ya, ke semua pengiklan, ya, problem hairball, itu misalnya kadang-kadang kasih before after, ya, itu udah policy Facebook secara keseluruhan, wah, udah ada gambar before after, ya, walaupun itu bukan fake, ya, itu real customer, tetap aja gak boleh, ya, jadi untuk produk hairball, produk solusi, memang ada tantangannya sendiri, ya, harus benar-benar ngerti policy, ya, itu dari saya, ya, dan yang kedua, oh iya, ini yang kedua juga ada, masalah umum daripada pengiklan, masalah umumnya begini, pak saya beriklan, ya, waktu budget, 1 juta, ya, itu iklannya jalan bagus, ya, tapi begitu, saya iklannya jalan bagus, saya naikin tuh, jadi 10 juta misalnya, ya, begitu saya naikin 10 juta, hasilnya malah ngedrop, ya, nah, itu salah satu, ya, ya, pertanyaan yang sering diajukan juga, ya, penyakit lah, yang sering ditanyakan, nah, saya mau jawab juga, ya, mungkin disini biar teman-teman ngerti juga, ya, bahwa terjadinya konversi, ya, tidak selalu dikontrol oleh Facebook, ya, karena kontrol besarnya adalah website kita, ya, jadi, ada beberapa skenario, kenapa begitu kita scale up, begitu kita tambah budget, hasilnya malah turun, yang pertama, kalau dari Facebook, bisa juga, begitu di scale up, audiensnya terlalu kecil, jadi, begitu kita dengan budget 1 juta, ketemu tuh audiensnya kepas, tapi begitu audiensnya, apa, begitu kita kasih budget 10 juta, ya, audiensnya, gak ada, sebanyak itu, karena kita targetnya terlalu sedikit, nah, itu bisa jadi satu sebab, ya, jadi bukan karena linknya, bukan karena produknya, tapi memang karena begitu kita scale up, ya, audiensnya kita tahu sedikit, emang udah tidak ada bisa dikelankan lagi, gitu, nah, yang kedua, yang sering banyak terjadi adalah website-nya, begitu kita budget 1 juta, dapat traffic mungkin cuma 50, gitu kan, ya, tapi begitu kita budget 10 juta, berarti kan traffic-nya butuh lebih banyak, kan, nah, pertanyaannya, begitu website kita disikat sama traffic segitu banyak, kuat atau tidak, ya, karena banyak kejadian, begitu traffic-nya dibesarkan, ya, situsnya lambat, karena begitu orang banyak masuk ke situs itu, langsung loadingnya lambat, dan lain sebagainya, nah, itu salah satu, yang jarang banyak pengiklan lihat, nah, saran saya, ya, jadi kalau contohan di produk Herbal, coba lihat, coba lihat, dari jumlah klik, dan jumlah landing page view, itu ada metriknya tuh, jadi klik sama link klik sama landing page view, coba bandingkan, kalau yang klik itu ada 200, ternyata yang sampel halaman landing page view, ya, itu cuma 20, itu berarti drop-nya besar sekali, kemungkinan besar, problem-nya bukan di produk, ya, bukan di produk Herbal-nya, tapi produk, apa, permasalahannya ada di website kita, load-nya terlalu lambat, ya, itu salah satu tips, yang bisa kalian praktekkan juga tuh, kalau saat kita melihat, oh, budget dibesarkan, kok malah jelek, ya, ini produk Herbal memang agak menantang sih, ya, oke, ini tuh ya, oke, baik Pak, pertanyaan selanjutnya, selamat siang Pak Victor, dan teman lainnya, saya mau bertanya, beberapa kali iklan saya Learning Limited, Nah, gimana ya Pak, tipsnya, supaya tidak sering Learning Limited, karena performanya jadi jelek, terima kasih. Oke, bicara tentang Learning Limited, nah, itu bicara tentang Learning Period, nah, ini di slide saya ada nih tadi, ya, ya, kalau kita statusnya itu Learning Limited, ya, pasti ujung-ujungnya ini, nah, tinggal kita lihat, yang jadi konversi itu apa, ya, karena Facebook mesti belajar, dan dia mesti belajar dalam 7 hari, punya 50 goal, 50 kali goal, ya, kalau kita purchase misalnya, kita beli barang, ya, jadi, goalnya adalah purchase, ya, beli barang kita, ya, ternyata dalam seminggu, belum ada 50 transaksi penjualan, nah, itu pasti karena Learning Limited, ya, jadi Learning Limited itu, salah satu solusinya adalah, coba turunkan target konversinya, ya, kalau konversinya purchase, dan tentang Learning Limited, berarti, purchase-nya tidak sebanyak yang di Facebook harapkan, turunin aja jadi initial check out, turunin aja jadi add to cart, turunin aja sampai scroll misalnya, ya, tips dari saya adalah, mengurangi, apa ya, mengurangi target konversinya, ya, fase target konversinya yang tadinya purchase, kurangi pelan-pelan, ya, dan selama lagi, selama dia lagi belajar, ya, jangan diutak-atik, kadang-kadang masalah orang adalah, ini balik lagi, ini gayanya Facebook blueprint, ya, bukan gayanya, misalnya ada ikut kursus ABC, mungkin pendapatnya beda, tapi ini gaya Facebook blueprint, pada saat kita melakukan satu setup, ya, jangan melakukan frequent edit, ya, jadi jangan dirubah-rubah tuh, gambar dirubah, tekstnya dirubah, ya, selama seminggu biarin aja jalan-jalan dulu, ya, terus hindari yang namanya targeting terlalu sempit, tadi kita, saya udah bahas berkali-kali, ya, kalau targetnya terlalu sempit, audisnya jadi gak banyak, audisnya gak banyak, jadi mahal, ya, itu kalau audisnya tidak banyak, mesinnya tidak bisa belajar dengan baik, ya, berarti nanti konversinya bisa berkurang juga, ya, kemudian ada juga yang tips ketiga ini, budgetnya terlalu sedikit, ya, saya mau ini ya, saya mau perkliknya cuma 200 perak, ya secara sistem Facebook sih oke-oke aja, gitu ya, bisa aja dimasukin, tapi kalau audisnya terlalu sedikit, atau bid kita terlalu sedikit, iklan kita juga tidak keluar nanti, ya, jadi, itu kira-kira ya, untuk mengatasi learning limited, ya, jadi, semoga bisa membantu, coba nanti, begitu kita beriklan, please make changes, yang menurut kita, penyebab dari, learning limited ini, ya, saya asumsi, mungkin 90 persen, karena, konversi eventnya terlalu sedikit, gitu, ya, mungkin coba diganti, diganti diturunin lagi, semoga menjawab ya, ini dari Anonymous, Tendi, semoga menjawab ya, ya, tanya yang selanjutnya ada lagi nih Pak, dari Anonymous lagi, Pak, kalau di Google Ads kan, kalau tidak salah ada keyword yang bisa kita gunakan, untuk target iklan, kalau di Facebook Ads juga menggunakan keyword, tidak ya? Oke, Facebook Ads itu tidak menggunakan keyword, dia menggunakan interest, ya, jadi, balik lagi, kalau kita bicaranya, intent, ya, atau niat lah ya, kita sebutannya, niat maksud gitu ya, orang yang udah punya niat, untuk cari sesuatu informasi, gunakan Google, ya, Facebook itu konsepnya adalah mencari, interest, ya, orang yang punya minat, bukan minat ya, ya, intent itu minat, jadi orang yang, gini, orang yang behaviornya, ya, punya ketertalikan sama hal-hal tertentu, nah, ya, itu pakai Facebook ya, beauty misalnya, ya, itu boleh pakai Facebook, terus apa lagi, misalnya, apa, diet, nah, diet itu bisa dua-duanya, bentar ya, kalau yang mau di Facebook lagi, selain beauty, produk, fundraising misalnya, nah, itu pakai Facebook tuh, ya, penggalangan dana, kayak kita bisa, dan sekalian banyak, kalian di Facebook, ya, kan jarang orang, nyari ke Google, saya ingin donor, kan jarang, ya, jadi, kayak gitu-gitu, pakai ke Facebook, ya, mungkin, kalau memang dana-nya besar, saya sangat sarankan pakai dua-duanya, tapi kalau memang dana-nya terbatas, pilih salah satu, marketnya apa, ya, mungkin nanti bisa cerita tuh, Pak, pasar saya, misalnya ini, cocoknya pakai mana dulu, nah, kita mungkin dari sana, akan lebih bagus, saya bisa demokan, misalnya, risetnya seperti apa, gitu ya, core audiensnya seperti apa, ya, buat teman-teman yang belum, belum pernah menggunakan Facebook, mungkin bisa kasih, ada gambaran tuh, ya, mungkin itu ya, mungkin ada lagi, yang bisa, kita diskusikan, belum ada pertanyaan lagi sih, Pak Diri yang lain nih, oke, oke, mungkin, kalau belum ada pertanyaan lagi, dan tidak ada pertanyaan lagi, dari teman-teman, saya, mungkin bisa saya tutup ya, Pak, tapi sebelumnya mungkin ada, sepatah dua kata dari Pak Victor, sebelum webinarnya ditutup, oke, bentar, ada pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan lagi Pak, oke, dari Kak Step Prasetyo, terima kasih atas jawabannya Pak, saya perlu upgrade mindset, soal Facebook Ads, dan bergabung dengan komunitas, tapi seperti yang Bapak bilang, bahwa itu bermanfaat, sebagai fondasi dasar, ketika saya mau memperkerjakan orang, atau bekerja dengan sebuah agensi, pertanyaan saya, apakah dari pihak agensi, yang menemukan, iklan, atau harus dari saya, sebagai brand owner, nah, oke, berarti sekarang budget ya, nah, budget ini, selalu, jadi polemik, ya, karena kalau kita pun di target, budget harus berapa, kita menggunakan asumsi, jadi di agensi itu, kita punya data rata-rata, kosnya bakal kena berapa, itu ada, ya, saran saya gini, pertama ya, Mas Step Prasetyo, pertama adalah, kalau kita sekarang, sudah menjalankan, kegiatan pemasaran sebelumnya, belum online nih, masih pemasaran biasa, biaya promosi kita, misalnya, sebulan, 5 juta gitu, misalnya, ya, nah, saran saya, potong 30%, ya, ada sebagian intinya, yang dimasukkan ke digital, dan diadu, artinya gini, kalau biasanya, dari 5 juta, yang saya spending sebulan itu, dapat sekian customer, digital bisa ngasih berapa, nah, itu dibagi, ya, jadi jangan langsung switch semua, tapi dibagi dulu sedikit, ya, itu cara yang pertama, ya, cara kedua, ya, kalau kita bicara, agency mesti keluarin dong, ya, saya mesti keluar berapa, nah, mesti dikomunikasikan, bisnis goalnya apa, ya, karena kalau bisnis goalnya adalah produk launching, saya punya produk nih, saya mau launching, berarti goal kita kan awareness, nah, awareness itu, kita bisa lihat matrixnya itu adalah, matrixnya adalah reach, dan frequency, ya, itu kita bisa hitung, ya, jadi selama ada instruksi, misalnya, saya nih lagi mau launching produk, ya, produknya ini ABCD, produknya ini untuk wanita misalnya, ya, misalnya, saya mau launching di Jakarta dulu deh, segala macem, nah, apa yang agency lakukan adalah, satu, dia akan lihat, audience size, ya, dari berdasarkan, analisa di awal, kita tuh bisa lihat audience size-nya, ya, contoh ya, contoh, ya, saya sekalian, ini ya, mungkin buat teman-teman yang, belum pernah ber-Facebook ad, saya bisa kasih gambaran, sedikit, ya, saya buka, ini ya, call audience, sebentar, saya butuh waktu buat, oke, oke, layar saya kelihatan gak? oh belum belum kelihatan pak oke oke nah facebook ini ada namanya audience size jadi dengan settingan sekarang saya mau target Indonesia mau pria wanita usia 18-65 berarti ada audience size 140 juta yang bisa dijangkau oleh iklan oke nah sekarang kita mulai ya contoh tadi saya membuat sebuah inisiatif yang namanya stand out digital dan kita mau tap in ke orang-orang yang suka dengan SEO nah makanya saya cari disini kan search SEO search engine optimization misalnya search oh sorry salah sempat saya di interest ini ya saya cari orang-orang suka dengan search engine search engine optimization nah ya disini kita bisa lihat orang-orang di database facebook yang suka dengan search engine optimization itu ada sekitar 3,6 juta yang kalau saya bisa tap in ke mereka semua saya sehari bisa 3.000 reach ya nah sekarang tugas kita di agency adalah menghitung biaya per reachnya berapa cost per reachnya berapa itu kita punya patokan ya 50 perak misalnya nah kita hitung pak kalau bapak mau launching product ya kita bisa tap in ke 5.000 orang ya biayanya adalah 5.000 50 nah itu budget yang kira-kira bapak perlu buat perlu alokasikan ya jadi ini yang ini yang cara kita berusaha sama-sama nentuin budget ya ada lagi cara lain cara lain misalnya seperti ini ya kita lihat rata-rata acquisition cost atau kita bilang pak sebulan beli 5 juta dapet berapa customer oke dapet 3 misalnya oke berarti harga atau dapet 5 deh misalnya 5 juta 5 customer misalnya ya biar gampang hitungannya ya berarti 1 customer membutuhkan biaya 1 juta nah sekarang kalau di digital bapak kira-kira mau target berapa customer saya mau dapet 10 customer lah oke kira-kira biaya sekian itu perhitungan yang sama-sama kita bisa sepakati bersama berdasarkan performa berdasarkan data jadi perhitungannya itu bukan kira-kira atau bukan asumsi karena itu nanti bisa fatal ya kalau misalnya kelebihan kemahalan agensinya kesakatan akan gak perform kalau kemurahan nanti si klien merasa tertipu ya jadi goalnya kita pertama kali dengan brief yang ada kita duduk bareng tentukan ya oke data yang ada seperti apa oke selama ini kita dapet dari sini-sini biaya kos kita sekian oke kita pakai benchmark sama masuk ke digital oke berarti facebook ads kita mendingan budgetnya sekian karena ini data bapak kan sekian berarti kita coba sekian dulu nih gitu ya jadi itu saran saya ya satu bisa langsung cop 30% bandingin ya kemudian bisa juga dihitung seperti tadi ya biaya harisnya berapa misalnya terus tinggal kali karena di agensi biasanya udah punya tuh berapa biaya per leadsnya ya atau langsung cari biaya akuisisi jadi biaya akuisisi langsung kita lihat kalau goalnya mau customer berarti berapa banyak customer yang kita mesti dapet dalam sebulan nah disitu kita langsung kali biayanya kalau dapet leads contoh ya leads kalau di doksa ya di kita kita selalu patok 50 ribu jadi misalnya dalam sebulan pengen dapet 100 leads ya langsung 100 kali 50 ribu nah itu adalah biaya iklannya ya oke lanjut doksa di kita lah ada e-course nya wah gak ada masuk ke stand out community aja pak di http kunjungi link dot stand out community nanti kita bisa bahasal teknis karena disitu saya kumpul bareng sama banyak pengiklan sama banyak pemasar juga mungkin itu ya silika ya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sobat ace oh ini ada dari awan ya ada dari ke awan pak victor bagaimana hitung cost per leads jadi kami bisa budgeting sendiri oke cost per leads itu rumusannya simple ya jadi biaya yang dikeluarkan 1 juta misalnya sama ekspektasi leads yang didapat ya jadi contoh misalnya dalam sebulan kita kampanye 10 juta ya kita mau dapet 10 leads berarti tinggal 10 juta bagi 10 berarti 1 leads nya biayanya 1 juta nah apakah 1 juta mahal atau murah sangat bergantung contoh kode agency ya lead 1 juta itu masih tergolong aman ya kenapa? karena begitu kita deal transaksi kan bisa diatas harganya bisa jauh diatas itu kan ya jadi dapet lead 1 juta aman ya tapi kalau kita jualannya baju waduh lead 1 juta mah boncos gitu rugi nah makanya tadi saya cerita tentang strategi bundling salah satunya karena itu ya jangan sampai kita dapet satu penjualan marginnya selalu sedikit sehingga gak nutup biaya iklan ya gunakan bundling biar harga transaksinya gede ya besar kita punya margin yang cukup untuk bayar iklannya ya karena gak semua market ya kita bisa jual dengan margin besar ya kalau kayak e-course kalau seperti konsultasi jasa nah itu mungkin marginnya besar tapi kayak product base casing handphone misalnya wah itu susah banget casing handphone kan ini ya apa marginnya mungkin sedikit nah untuk bisa mengakalinya ya kalian mesti jual bundling ya atau kalian mesti combine dengan produk lain dan lain sebagainya ya jadi lihat lagi ya berapa biaya leads yang murah mahal tolong hitung sendiri di bisnis masing-masing kalian punya angka idealnya di angka berapa gitu ya kira-kira ya tadi mas Diki nanya nih ada e-course gak gak ada e-course tapi please kunjungi sign out community semoga kita bisa kolaborasi untuk kasih lebih banyak insight ada lagi Pak dari Kak Diki untuk lead generation yang lebih baik lead ads form dari Facebook atau form sendiri saya jawab langsung ya lebih baik form sendiri karena dari pengalaman kita beriklan lead form Facebook itu kurang gitu kualitinya kurang gitu bagus bisa disebabkan karena beberapa hal satu adalah autofill ya jadi kita kalau ngisi lead di Facebook kan udah diisiin nama Facebook tinggal next text aja jadi intennya itu kayak tidak teruji ya caranya gimana ngakalin ya ya caranya adalah kasih pertanyaan cukup banyak ya jadi kalau orang itu jangan cuma nama sama email ya mungkin nama sama email misalnya contoh ini mobil ya nama email terus kayak dalam jangka berapa dalam jangka berapa lama Anda ingin membeli mobil baru kasih pilihannya 0-1 bulan ya 1-5 bulan dan lain sebagainya ya bikin filter dengan pertanyaan sehingga orang yang jawab itu benar-benar orang yang niat ya itu untuk naikin kualitasnya ya terus kalau kita bicara yang kedua adalah Facebook itu bicara tentang machine learning kan jadi kalau kita targeting terlalu broad ini khusus buat lead form ya khusus buat lead form terlalu broad kemudian ada anak-anak ya dalam tanda kutip alay lah gitu ya yang emang suka iseng ngisi nah itu jadi pembelajaran machine learning juga tuh nah itu harus hati-hati jadi khusus buat lead form ya be specific ya khusus buat lead form tapi mahal tapi be specific itu bagus ya jadi satu be specific kedua filternya dengan pertanyaan yang lebih banyak ya hopefully jadi kualitas yang lebih bagus ya tapi kalau mau aman form sendiri karena form sendiri itu apa itu orang harus niat kan dia harus klik ke website-nya nunggu loading-nya dan sebagainya itu udah langsung ke filter sendiri disitu kalau pakai lead form eh sorry kalau pakai form sendiri ya kalau pakai form di website sendiri ya jadi itu tips dari saya ya semoga bisa kasih gambaran dan ide thank you baik baik terima kasih Pak Victor karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dari Sobat Ace mungkin bisa saya cukupkan yuk karena ini pengujung webinar saya mau sum up sedikit dari awal tadi Pak Victor sudah menjelaskan ke kita dan menyarankan juga untuk bagaimana mempelajari Facebook Ads dan kita bisa langsung pelajari dulu di Facebook Blueprint yang langsung bisa dimulai tanpa ada basic knowledge lalu kemudian kita juga harus tahu cara penerapan Facebook Ads in order jadi nggak bisa tiba-tiba langsung kasih promo atau diskon perlu adanya awareness lalu di consideration dan berlanjut ke conversion dari konten webinar ini tentu perlu banget kita puasai sebagai business owner jadi jangan hanya bergantung pada agensi saja tapi kita juga punya kesamaan konsep agar menghasilkan ads yang optimal oke baik mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan terakhir Pak dari Kak Diki bagaimana apabila lead from ads kita dikelankan dari funnel M-O-F-U apakah lebih berkualitas oke mungkin buat teman-teman yang join jadi ada konsep funneling yang dipopuler oleh Ryan Dice itu namanya tofu-mofu-bofu jadi tofu itu top of funnel ini saya jelaskan dulu ya Pak Diki biar teman-teman juga ngerti nih maksudnya funnel M-O-F-U itu apa jadi ada satu konsep namanya tofu-mofu-bofu tofu itu top of funnel berarti itu yang di atas tadi yang kita bicara awareness kalau kita bicara funnel kan corong kan jadi funnel yang di atas itu namanya top of funnel tofu, mofu itu mid of funnel bofu itu bottom of funnel kalau pertanyaannya adalah funnel M-O-F-U kalau pertanyaannya adalah funnel M-O-F-U berarti goalnya kita adalah iklan ke orang-orang yang sudah pernah interaksi sama kita jadi lebih berkualitas gak? yes, karena dia sudah terinteraksi sama kita dulu sebelumnya gunakan inclusion-exclusion targetingnya jadi di target langsung orang yang sudah melakukan action-action tertentu add to cart misalnya atau orang yang sudah isi form di website kita sorry karena goalnya form ya jadi jangan isi form misalnya orang sudah download profile gitu jadi kita harus juga jadi gini orang masuk website kita orang masuk website kita itu punya banyak kriteria nah ini sebenarnya agak advance tapi kalau mas Diki ini suka dengan ngulik coba perhatikan di di website kita kalau kita pasang google analytics itu kita bisa tahu karakter dari audiens kita saya ambil contoh ya ini jadi panjang lagi nih silika gak apa-apa ya seru ini seru saya kasih sedikit gambaran ya make sure kalian ini agak advance agak teknis ya kita bicara tentang google analytics saya kasih sedikit share tentang oke doksa digital contoh ya oke nah ini adalah situs doksa kebanyakan orang langsung lihat dari angka di atasnya aja tapi tahukah kita bahwa ada yang namanya affinity dan in market segment ini menarik banget ya jadi kalau kita bisa lihat disini ya kita bisa tahu ya pengunjung website kita itu in market atau orang itu lagi nyari apa disini ada advertising berarti benar dong sesuai target market dong ya gak ada software ada web development ya jadi dari sini aja kita udah tahu ya apakah kita dapat audiens yang tepat atau tidak nah tinggal sekarang caranya adalah bagaimana kita bisa dapat retargeting karena gini gak semua orang yang masuk website kita itu penting buat kita iklankan balik nah goalnya satu segmen jadi kita mesti tahu yang kita benar-benar mau retargeting orang-orang seperti apa ya dari mana kita bisa melakukan segmen ya satu misalnya video view ya orang yang nonton video kita itu orang yang patut kita misalnya di website kita ada video nih penjelasan company profile ya atau produk yang kita jelaskan ya buat saya kalau ada orang klik itu kita langsung pasang tracker gitu ya langsung kita targeting karena buat saya itu punya value lebih besar daripada sekedar cuma kunjung cuma buka halaman doang gitu ya jadi pastiin kita punya teknik untuk bisa melakukan segmen nah ini bisa di segmen-segmen semua nih ya jadi begitu orang pakai advertising marketing service gitu kan dan dia ngunjungin halaman Google Ads langsung saya tagging gitu ya oh itu bisa kelihatan ya ini sedikit advance agak teknis ya ya mungkin satu kali kalau kita jodoh mungkin bisa share-share yang model-model gini ya oke mungkin itu ya oke baik terima kasih Pak Victor mungkin karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 4 ya Sobat Ace sebelum kami sebelum saya tutup mungkin ada sepatah 2 kata dari Pak Victor sebagai closing untuk webinar pada hari ini jadi closing saya gini ya dunia digital tuh besar dan dalam ya dan teknologi terus berkembang ya apa yang saya pelajari contoh ya apa yang saya pelajari bisa dibilang 10 tahun terakhir bahkan bakal jadi sia-sia besok gitu ya ini udah nyata banget ya dengan adanya Google Analytics 4.0 ya karena saya belajar sebelumnya Google Analytics yang biasa ya tapi begitu kita melihat Google Analytics 4.0 itu totally different banget sama apa yang sudah saya pelajari begitu juga iklan ya teknologi terus berkembang tapi konsep iklan ya konsep pelacakan selalu sama jadi satu saya berharap ya kalian yang hadir disini kuasai konsepnya dulu ya jangan belajar teknik ya karena kalau belajar teknik kalian ngerti konsep kalian ujung-ujungnya cuma jadi tukang ngoprek iklan gimana caranya biar bisa tembus polosi sana tembus polosi sini ya ya tapi kalian harus belajar konsep dasar kembali lagi saya berharap kalian semua jadi pemasar bukan jadi pengiklan sebenarnya ya karena belajar iklan itu tiga hari kursus selesai tapi kalau kalian jadi pemasar kalian butuh waktu lebih besar ya kemudian kalau kalian serius kuasai teknologinya ini menarik banget ya mesin learning itu menarik ya ada banyak hal yang belum belum bisa solve di hari-hari ini contoh cross device ya si Rika lihat iklan pakai HP tapi belinya pakai laptop bagaimana trackingnya nah itu kan pertanyaan kan nah kalau kalian pemasar itu sebenarnya hal-hal yang menarik buat kalian jadi kalian harus tertarik sama industrinya sendiri ya jadilah orang yang spesialis di bidangnya ya karena itu yang akan gini jadi berharap berharap ya kalau kalian punya vibrasi yang bagus di industri ini kalian akan narik orang-orang yang sepengertian sama kita ya jadi digital marketing menawarkan karir yang baik apalagi di Indonesia karena di Indonesia ini marketnya baru naik ya kalau kalian lihat digital marketing udah heboh nih Indonesia enggak heboh di Jakarta iya tapi kalau teman-teman yang masih di Aceh tadi ada teman-teman di Aceh teman-teman yang di Medan teman-teman yang di Makassar digital marketing itu masih relatively new ya kalian sebagai orang-orang yang punya akses ke informasi di commerce ini ya kalian tuh punya kesempatan untuk bangun fondasi yang bagus ya apalagi sekarang ya tadi saya dengar Ace Commerce tuh bisa kasih kalian langsung supply barang-barang yang langsung dari source-nya ya bukan lagi barang-barang yang udah tangan keempat tangan kelima gitu so opportunity-nya anda besar sekali gitu jadi jangan give up baik kalian yang mau jadi entrepreneur mau profesional ya kembali lagi ini bukan masalah jadi wira usaha ataupun jadi profesional ya tapi paling enggak apapun karir yang kalian suka ya apapun kalian yang diizinkan Tuhan untuk jalani terutama di digital marketing ini peluangnya masih besar sekali so manfaatkan waktu ini ya corona ya banyak orang ngeluh covid ya tapi ingat covid itu dialami satu negara satu dunia ya jadi semua punya peluang yang sama so make sure aja ya ini bentar lagi market yang mau naik kalian harus speed up sama teknologi dan pemasaran yang menarik ya so pastiin kalian tertarik dan pastikan kalian menjadi yang the best di bidang itu dari saya thank you ya silika baik sebagai penutup terima kasih atas antusiasme juga dari para sobat EIS dalam webinar kali ini semoga semua pertanyaan merasa terjawab dan materi pun bisa dipahami terkhusus juga terima kasih banyak kepada Pak Victor yang telah memberikan kita ilmu yang sangat berguna di siang ini hingga sore ini oke sebelum kita tutup webinar kali ini aku juga mau ngingetin kepada sobat EIS EIS jangan lupa join reseller dengan mengisi link yang sudah di-share di kolom chat bisa di-check di kolom chat ya sobat EIS oke baik terima kasih untuk partisipasinya pada hari ini sobat EIS jangan lupa ya untuk memfollow instagram EIS Commerce ID dan juga join grup komunitas ataupun menjadi reseller di EIS Commerce oke mungkin cukup sekian acara webinar hari ini akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata sampai jumpa di webinar selanjutnya oke bye terima kasih banyak pak yoo linknya bisa